Baik Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Ketemu lagi Ibu dan Bapak Saya lihat ini banyak sekali Peserta-peserta yang Peserta-peserta yang rajin datang Terima kasih ya Ibu dan Bapak ada Bu Sri rasanya sih udah beberapa kali ikut juga nih Ada beberapa Pak Ali sih udah langganan beliau bahkan Pernah jadi narasumber juga nih Terima kasih banyak Ibu dan Bapak peserta Yuk kita mulai hari ini Hari Minggu Tanggal 10 Tanggal 10 ya ya Tanggal 10 September 2023 Seminar atensi Hari ini Mengambil tema Teknik coaching orang tua Dalam mendampingi anak Nah ini seru nih Nah kita Hari ini siang ini nih Kalau di daerah Cibugur Di daerah saya Panas banget gitu ya Mudah-mudahan Di daerah lain Agak-agak adem Nah Di siang hari yang panas ini Di Cibugur Kita akan ditemani oleh Narasumber Seorang psikolog Anak dan remaja Beliau masih sangat muda Saya panggil dulu nih Kita siang ini ditemani oleh Mbak Fania Kusharyani Empresi psikolog Assalamualaikum Mbak Fania Waalaikumsalam Hai Ini dia Ini dia Cantik banget kan Masih muda banget Baik Mbak Fania Makasih banyak Posisi dimana nih Mbak Fania sekarang Aku posisinya di Cinerre nih Ada gak ya Dari Bapak Ibu yang posisinya Nanti absen ya Di Cinerre Jakarta apa Mbak? Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan Coret Tapi lebih dekat Ke Jakarta Selatan Mbak sebetulnya Oh oke Perbatasan berarti ya? Baik Oke Mbak Fania Makasih banyak Sudah berkenal Sharing ilmunya hari ini Posisi di rumah Mudah-mudahan lancar ya Mbak Fania ya Amin Mudah-mudahan Ya sharingnya Amin Amin Nah Mbak Fania Mungkin ada beberapa Yang sudah kenal Dengan Mbak Fania Ada juga beberapa Yang ingin kenalan Sebetulnya Nah saya izin untuk Share screen Datanya Narasumber kita hari ini Nah Coba kita Sudah muncul ya Oke Nah jadi Narasumber kita Hari ini Di seminar atensi Dengan Mbak Fania Kushariani M.P.S. Psikolog Nah masih muda banget Kelahiran 89 Masya Allah Sudah 30-an Mbak Ya jauh lah Kalau sama saya Baik Mbak Fania ini Ini berikut Emailnya Nanti bagi ibu dan bapak Peserta yang Ingin mencari Kontak narasumber Biasanya banyak yang Tanya praktek Di mana Kalau mau jadi narasumber Kemana Monggo Nanti Mbak Fania akan Share Kontaknya Di kolom chat Di akhir sesi Oke kita lihat dulu yuk Jadi Mbak Fania ini Beliau seorang psikolog Anak dan remaja Psikolog klinis Anak dan remaja Sama dengan saya Ini minat khususnya Itu di bidang Perkembangan Dan pengasuhan Anak usia dini Serta isu-isu Mengenai trauma Dan masalah Belajar pada anak Oke berartinya Mbak Fania Nanganin anak-anak Masalah Tumbuh kembang Baik di rumah Maupun di area sekolah Juga Akademik pendidikan Di sekolah ya Mbak ya Oke Selama kurang lebih 4 tahun Ia pernah jadi bagian Dalam tim pengajar Dan membuat program Aktivitas kelas Sensory Kindy Club Yaitu Fun Learning Kids Club Yang mengedepankan Keterlibatan orang tua Secara aktif Berhadap tumbuh Kembalan anak Nah Saat ini Kesibukannya Mbak Fania ini Pergabung Dalam Menjadi Associate Psychologist Penulis di 3 Generasi Klinik Ruang Tumbuh Dan Klinik Tumbuh Kembang Anak dan Remaja Di Pela 9 Nah ayo Yang deket-deket Pela Monggo Kalau mau cari Mbak Fania Kemudian menjadi tim Penulis buku Anti Panik Mengasuh Balita Usia 3-5 Tahun Antologi ini ya Berarti ya Yang diprakarsai Oleh 3 Generasi Juga banyak Menjadi Pembicara Di beberapa Seminar dan Talkshow Untuk membahas Ketar Perkembangan Dan Pengasuhan Anak dan Remaja Sebenarnya Kalau nolak sumbernya Masih muda kan Ketemu ibu-ibu muda juga Biasanya Connect Ini riwayat pendidikannya Mbak Fania Mengambil program S1 Sarjana Di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Bidang Studi Psikologi Klinis dan Perkembangan Lanjut lagi Tadi saya dengar cerita Sempat juga Mengambil Di UI Lanjut lagi Di Magister Profesi S2 nya Di Universitas Tarumah Negara Bidang Studi Profesi Psikologi Anak Nah ini beliau Memang Jam perbangnya Udah Banyak sekali Beliau banyak Menjadi Pembicara Dan juga Narasumber Kemudian Banyak ya Narasumbernya Monggo Nanti kalau mau Mencari Narasumber Terkait bidang Anak dan Pemaja Kita cari kontaknya Nanti di kolom chat Kemudian Banyak sekali Narasumber Pembicara Pernah juga Jadi pembicara Webinar Nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Bersama Ruang Tumbuh Dan Orami Dengan tema Isu Perkawinan Anak Kapan Usia Kawin Anak Yang Beresiko Ini seru nih Mbak Nanti Dia dinarsum lagi Oke Banyak banget nih Kemudian Mbak Fania Juga Ini banyak sekali nih Happy Mom Dan juga Jadi moderator Banyak pembicara ya Oke Dan mungkin Kegiatan sehari-hari Berarti praktek ya Mbak Praktek sih Praktek aja Selama Anak dan keluarga Betul Betul Melayani klien Dan melayani anak Dan juga suami Menerapkan teorinya ya Mbak Iya Iya Betul Ini kalau misalnya Kliennya Hanya terbatas Di Jakarta aja Atau terima klien online Konsultasi online Di luar Jakarta Mbak Terima klien online sih Tapi sejauh ini Biasanya kan lewat klinik ya Jadi Biasanya klinik yang Arrange Untuk klien online gitu Oh Oke Berarti nanti mungkin boleh share Nomor kontak kliniknya juga ya Mbak Oke Nah ini sertifikasinya Mbak Fania Mengambil dir Floor time level 1 Kemudian brain spotting Fase 1 Ritmik movement Level 1 2 Brain spotting For kids and adolescents Juga brain spotting Fase 2 Ini bagus nih Brain spotting Keren banget nih Nanti ilmunya Pasti dikasih nih Di seminar atensi kali ini ya Oke Nah Fania Nah Iya Sebelumnya mungkin saya Mau ajak peserta dulu Ibu dan Bapak Seminar atensi ini rutin diadakan Setiap bulan Namun waktunya memang tidak menentu Saya sangat menyesuaikan Dengan waktunya narasumber Jadi monggo silahkan Untuk update tema Juga jadwal seminar Ibu dan Bapak Bisa follow instagram Atensi anak remaja Sekali lagi Silahkan follow instagram Atensi anak remaja Jadi nanti semua info Tentang seminar atensi Juga Beberapa saya juga Biasanya buka kelas Untuk kemaja Juga orang tua dan guru Semua infonya ada di Instagram Atensi anak remaja Baik Mbak Fania Yang ditunggu kan Mbak Fania Sebetulnya Nih saya Katanya Bu Eva ngapain lama-lama ngomong Baik Saya dengan Eva Silvana Saya seorang psikolog Klinis anak dan remaja Akan mendampingi Mbak Fania Di sesi seminar kali ini Mau ngembak waktu Dan screennya Saya serahkan Oke Baik Selamat sore semuanya Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke Senang banget hari ini bisa Berkumpul Makasih banyak kesempatannya ya Mbak Eva Sudah diperkenalkan untuk sharing Mudah-mudahan sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Oke Jadi hari ini kita akan Membahas Mengenai masalah emosi Kalau misalnya masalah emosi Suka rame biasanya bahasannya gitu Karena Ternyata Gak cuma anak yang butuh untuk kita Apa ya Terkait dengan emosi ini gitu Tapi Maksudnya Orang tua juga perlu juga untuk belajar mengenai emosi gitu kan Oke Jadi Apakah sudah kelihatan nih Mbak Eva Ininya Sudah muncul Sudah muncul Baik Jadi kita akan membahas mengenai emotion coaching dalam mendampingi anak Nah menurut saya Tema ini cukup menarik dan cukup penting gitu kan Karena terlebih lagi anak-anak itu mereka tidak dibekali untuk Apa namanya Memiliki Kecerdasan emosional yang Apa yang baik sejak lahir gitu kan Jadi membutuhkan Apa namanya Bantuan kita nih Sebagai orang tua Orang dewasa Untuk mengajarinya gitu Untuk mendampinginya Nah gimana caranya Yuk kita belajar sama-sama ya Oke Pertama nih Sebelum kita membahas tentang emotion coaching Kita perlu tahu dulu Emosi itu apa sih gitu ya Karena Sebetulnya kita perlu memahami gitu Bahwa Emosi itu adalah reaksi subjektif Seseorang terhadap suatu pengalaman Yang berhubungan dengan adanya perubahan Perubahan fisiologis dan perilaku Nah ini ada beberapa kata yang saya Apa namanya Daris bawahi gitu ya Yang saya highlight gitu kan Karena ini kuncinya gitu Jadi subjektif Perubahan fisiologis dan perilaku ya Nah subjektif itu kan berarti gini Reaksi subjektif seseorang terhadap suatu pengalaman gitu Jadi berarti kita bisa memahami bahwa Apa namanya Reaksi emosi kita Atau emosi yang dirasakan pada setiap individu Terkait dengan peristiwa Suatu peristiwa itu bisa bermacam-macam gitu Bisa berbeda-beda gitu Jadi misalnya Kalau misalnya kita Contohnya adalah Apa namanya Ada anak nih Adek kakak gitu ya Adek kakak Terus kayak gitu Adeknya dia ngerusakin mainan gitu kan Misalnya si kakaknya lagi bikin balok-balokan Gitu tinggi Terus sama adeknya Gak sengaja digeser gitu Maksudnya Dijatohin gitu Baloknya gitu kan Nah Terus dikaitu si kakaknya ini Sangat-sangat marah gitu kan Nah Ini kita Mungkin untuk kita Itu adalah hal biasa gitu Ya ampun kan Adeknya gak sengaja gitu kan Mungkin di pikiran kita Itu tidak menimbulkan emosi apapun gitu Atas kejadian itu Terus Dato itu kan gak sengaja Adeknya gitu Gak usah terlalu lebay lah marahnya Sementara si kakak ini marah banget gitu kan Nah ini kan sebetulnya ada satu pengalaman Ada satu peristiwa Yang kita lihatnya sama-sama gitu Si ibu ngeliat Adek Apa namanya Mainan si kakak dirusak sama adek Si kakak juga ngeliat Mainannya dirusak sama adek Nah si ibu merasa Kita harus memahami bahwa Lihat kita menilai si peristiwa tersebut gitu ya Jadi Karena emosi itu sifatnya sangat personal gitu Tergantung dari Misalnya ada pengalaman sebelumnya Atau mungkin ada terkait dengan Apa namanya Terkait dengan mungkin Kayak Apa ya Menurut dia nih gitu kan Peristiwa itu sesuatu yang Sesuatu yang sangat-sangat Apa berharga gitu kan Jadi itu akhirnya Memunculkan emosinya pun berbeda-beda Sangat subjektif gitu ya Nah emosi itu pasti akan membuat Adanya perubahan fisiologis dan perilaku Kayak gitu Jadi Apa namanya emosi itu membuat Misalnya secara fisiologis Akhirnya ketika misalnya marah Kita kan jadinya jantungnya berdetak Lebih kencang Misalnya berikut lebih kencang Perlakunya akhirnya menunjukkannya apa Mungkin akhirnya si anak itu Si kakak tadi berteriak gitu kan Jadi Apa namanya itu yang harus kita pahami gitu Bahwa emosi itu Apa namanya sifatnya sangat subjektif Pada setiap individu gitu ya Kita harus memahami Hal tersebut Nah emosi itu Sangat bermanfaat sebetulnya untuk manusia gitu ya Karena membantu individu untuk berfungsi gitu Untuk berfungsi lebih baik gitu ya Dengan kita Karena membantu kita berkomunikasi dengan orang lain Maupun dengan mengingatkan kita Tentang hal-hal dari lingkungan yang bermanfaat Atau berbahaya gitu Jadi Kita perlu ingat dulu bahwa emosi itu Persepsi kita disamakan Emosi itu gak ada yang jelek gitu Gak ada yang buruk gitu ya Semua emosi itu bermanfaat Semua emosi itu baik untuk manusia Coba ya Bapak dan Ibu bayangkan Kalau misalnya Kita tidak bisa merasakan emosi apapun Atau mungkin perasaannya itu senang terus gitu ya Padahal nih gitu Mau ada ujian misalnya Mau ada ujian Sebenarnya ketika ada ujian Biasanya kita merasakan apa sih gitu Biasanya kita kan merasakannya Takut Cemas gitu ya Jadi si jantung mungkin deg-degan Kepikiran kayak gitu Nah si emosi ini Menginformasikan nih gitu Ke diri kita bahwa Hei-hei Ada sesuatu yang penting loh gitu Ayo nih mau ujian Ayo belajar gitu Dengan rasa takut Itu kan akhirnya kita prepare kan Akhirnya kita bersiap-siap untuk Mencegah hal buruk terjadi gitu Mencegah hal yang berbahaya terjadi Kalau kita gak belajar nih pas ujian Apa namanya kalau misalnya kita gak belajar pas ujian Bisa-bisa kan nilai kita jadinya jelek gitu kan Bisa-bisa nanti gimana nih hasilnya gitu kan Nah jadi sebetulnya Emosi itu Semua emosi itu baik dan bermanfaat untuk kita gitu ya Karena bisa mengingatkan diri kita jadi alarm gitu Atau misalnya kita marah Ketika misalnya kita lihat bahwa Oh misalnya kita diganggu gitu Kita marah Nah itu kan adalah hal yang respon yang sangat-sangat wajar Respon yang sebetulnya sesuai gitu kan Karena kalau misalnya kita tidak marah Kita iya-iya aja Kita seneng-seneng aja Wah bisa habiskan kita gitu ya Semakin dijahatin gitu kan Jadi sebenarnya itu pelindungi kita dari hal-hal yang berbahaya Jadi ingat satu lagi adalah Emosi itu tidak ada yang buruk Semua emosi itu baik ya Emosi bersifat subjektif Semua emosi itu baik Kayak gitu Nah tapi gimana nih gitu Nah nanti kita bicarakan lebih lanjut Oke nah Ini ada enam jenis emosi dasar Jadi gini Emosi itu macam-macam sebetulnya ya Dia Ada apa namanya Ada yang emosinya itu ada cemburu Ada emosinya itu mungkin Apa namanya Takut gitu kan Emosi dasar kayak gitu Jadi gini Berdasarkan penelitian gitu ya Itu manusia itu sebetulnya ada enam jenis emosi dasar Ya yang semuanya itu apa namanya Pasti dirasakan gitu kan Pada manusia gitu Ada anger, marah gitu Ada fear nih Yang apa namanya Yang paling atas tuh kan Yang paling atas sebelah kiri ya Bapak dan Ibu kita bisa lihat itu anger Sebelahnya itu fear, takut Sebelah kanannya itu disgust Jadi jijik gitu ya Yang bawahnya itu surprise gitu Kaget gitu kan Terus dari itu ada happy Sama ada sad Ada senang sama ada sedih Kayak gitu Nah ini yang Apa namanya Yang dirasakan juga pada anak-anak gitu ya Jadi anak-anak pada dasarnya Mereka merasakan ini dulu nih emosinya Baru nanti ada turunan-turunannya gitu Macem-macem gitu kan Jadi kalau misalnya Apa namanya Misalnya kayak Sad gitu kan Sad, sedih Mungkin ada bawahnya mungkin kayak Dia merasa tertekan Misalnya kayak gitu Jadi macam-macem lagi banyak banget gitu kan Tapi Apa namanya Untuk anak-anak Pada anak-anak Enam emosi dasar ini Yang penting untuk diajarkan gitu ya Jadi anak-anak itu perlu tahu Mulai dari usia Sekitar tiga tahunan Gitu dua tahun Mulai dikenalin gitu kan Sama Oh kamu ngerasa sedih Kamu ngerasa Apa happy ya gitu kan Karena misalnya Apa namanya Bonekanya masuk Okay happy gitu Senang gitu kan Jadi itu perlu mulai diperkenalkan gitu Lewat interaksi tadi Lewat buku bacaan Lewat bermain Dan segala macem Kayak gitu Nah biasanya Anak-anak itu Cara menunjukkan emosinya Itu Anak-anak itu menunjukkan emosinya Itu dia tidak Gini ya Ada anak-anak Mereka belum bisa nih Komunikasiin Aku tuh sedih gitu Aku tuh marah Mama gendong adik melulu Kayak gitu Mereka belum bisa Ngomong kayak gitu Sampai dengan Misalnya itu karena Tergantung dari Kemampuan verbalnya juga Kemampuan bahasanya Atau juga dari Apa namanya Mereka terbiasa gak gitu Di keluarga itu Terbiasa gak sih Ngomongin emosi Kalau dalam keluarga Tidak terbiasa Ngomongin emosi Gitu kan Bagaimana anak akan berani Untuk mengungkapkan Emosinya gitu Jadi biasanya Yang ditunjukkan nih Kalau anak punya Punya perasaan tertentu Perasaan yang gak nyaman Gitu kan Biasanya kalau perasaan yang nyaman Happy Seneng Itu Gitu apa Namanya Mungkin dia gak bilang juga ya Seneng gitu Tapi kelihatan banget Gitu kan ya Tapi kalau misalnya Perasaan mungkin yang Emosinya itu Negatif Negatif dalam artian Biasanya Jadi gini Emosi itu positif Dan negatif Positif itu yang Biasanya membuat kita Apa ya Bersemangat gitu kan Negatif itu yang membuat Rasanya tuh kayak Apa namanya Gak nyaman Gitu kan Nah biasanya Itu ditunjukkannya Melalui perilaku nih Untuk anak-anak Ya pertama Biasanya nangis ya Gitu kan Atau misalnya Menunjukkan perilakunya Mengganggu Gitu Entah misalnya Dia sebetulnya Cemburu Jeles Gitu Itu kan jeles Emosi Jeles sama adeknya Gitu Jadi akhirnya Dia ngeganggu Adeknya terus Misalnya gitu Atau mungkin Dia sedih Sebetulnya Gitu kan Misalnya Orang tua ngerasa Ada tuh kemarin Klien saya Apa namanya Dia dikeluhkan Kalau misalnya Di rumah Dia lebih Dia jadi sering Ngeganggu adeknya Gitu Padahal dulu Dia sayang Maksudnya Tetap sayang sih Sekarang ya Gitu Tapi maksudnya Dulu tuh Dia sangat melindungi Adeknya banget Gitu Sekarang Ngeganggu adeknya Tuh sering Terus dia tuh Kayaknya lebih sensitif Gitu Kalau misalnya Adeknya membuat Kesalahan sama dia Gitu kan Setelah ditelusuri Ternyata Apa namanya Dia merasa Sedih Gitu Karena Ketika di sekolah Dia juga ganggu Sama temennya Gitu Jadi kan Sebetulnya Dia gak bisa bilang Gitu kan Bahwa Aku tuh sedih Gitu Aku tuh gak suka Aku tuh kesel Gitu Kesel Karena temen aku Ganggu Gitu Tapi Si emosi Yang terpendam itu Akhirnya muncul Lewat perilaku Mengganggu di rumah Gitu kan Dengan mengganggu adik Kayak gitu Atau biasanya Lebih klingi Gitu Lebih nempel Lebih nempel Kayak Misalnya Kalau misalnya takut Takut ke sekolah Gitu ya Menolak untuk ke sekolah Maunya sama mama Aja Gitu Nah Kita harus Jadi orang tua Jadi detektif ya Sebetulnya Gitu kan Kita kayak Ini kok Tumben-tumbenan Biasanya dia suka Loh ke sekolah Gitu Kok sekarang Menolak ke sekolah Ada apa ya Gitu kan Jadi Apa namanya Dari si perilakunya Biasanya itu bisa menjadi Tanda-tanda Bahwa anak Sebetulnya Dia memendam Emosi tertentu Gitu Yang perlu kita cari tahu Oke Nah Boleh gak sih Gak boleh Jadi Individu yang sehat Itu adalah individu yang berani Untuk merasakan Emosi Merasakan Apa sih Yang dirasa Apa ya Menghadapi Menghadapi Emosi yang dirasakannya Gitu kan ya Terus Udah kayak gitu Berani untuk Dia menyadari Gini Gini Maaf ya Jadi Individu yang sehat Itu dia menyadari Apa yang saya rasain Berani untuk Menghadapinya Menerima Emosi yang dirasakannya Dan Mengekspresikan Si emosi tersebut Gitu Mengekspresikan Emosi yang dirasakan Dengan cara Yang tepat Gitu Dengan cara Yang baik Cara yang baik itu Seperti apa sih Mbak Fania Gitu Jadi pada anak-anak Kita ngajarin Tiga Ya Mungkin Individu dan Bapak Udah pernah denger Tapi ini basic banget Jadi Anak boleh Mengekspresikan Emosinya Emosi itu Butuh di ekspresikan Bapak dan Ibu Gitu ya Tapi syaratnya adalah Pertama Dia tidak boleh Menyakiti dirinya sendiri Jadi dia marah Dia kesel Akhirnya dia Pukul-pukul kepala Misalnya tarik-tarik rambut Misalnya kayak gitu Itu gak boleh Ya Itu bukan cara Ekspresikan Emosi yang Sehat Gitu kan Gak boleh Menyakiti diri sendiri Yang kedua Tidak boleh Menyakiti orang lain Atau hewan lain Makhluk lain Gitu Jadi Dia marah Akhirnya Dia Pukul-pukul Ibu-ibunya Misalnya kayak gitu Atau dia banting Kucingnya Misalnya kayak gitu Nah itu juga gak boleh Sama Yang ketiga Phone dan segala macem Kayak gitu Jadi Apa namanya Emosi itu butuh Untuk diekspresikan Jadi gini Apa namanya Kita bisa Mencari cara Untuk Eh Harus gimana ya Caranya nih Untuk ngekspresikan ini Biar aku nyaman Kayak gitu kan Nah tapi Akhirnya diekspresikan tuh Si emosinya Nah tapi Ketika misalnya Si emosi itu Tidak diekspresikan Dia Si emosi Yang tadinya ada Di atasnya Di gunung es Bagian atas Yang kita sadari Dia lama-lama Akan turun ke bawah Gitu Akan turun ke Bagian bawah laut nih Ke gunung es Yang tidak tampak Ya Gak tampak Kita gak sadar Gitu Bahwa Ada rasa Gak nyaman Apa namanya Keselnya Gitu kan Kita gak sadar itu Mungkin kita udah Terdistraksi hal lain Tapi gak diproses Emosinya Jadi dia turun ke bawah Ke Hal yang Tidak kita sadari Gitu Nah Sesuatu yang ada Di ketidaksadaran kita Bisa Dia bisa keluar Dalam bentuk yang lain Gitu Dengan intensitas Atau Apa namanya Derajat Yang lebih besar Gitu Karena udah Ketumpuk-ketumpuk-ketumpuk Apalagi kalau misalnya Sering ya Untuk memendam emosi Gitu kan Ketumpuk-ketumpuk-ketumpuk Terus Gitu Akhirnya Ketika misalnya Ada suatu Suatu Kejadian Gitu kan Akhirnya kayak Tombolnya dipencet Akhirnya meledak Aja Gitu ya Mungkin Bapak dan Ibu Mungkin bisa Bisa lihat lah Maksudnya kayak Mungkin ada individu-individu Atau misalnya Dari sharing client Klien Beberapa klien nih Remaja Gitu kan Dia kayak ngerasa Aku gak bisa ngerasain Emosi aku Misalnya kayak gitu Karena apa Karena Dia udah tertimbun Gitu Jadi udah ada Ketidak-idak Karena udah 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 sering Dia gak Isi emosi itu Gak dia rasain Gak diterima Gak diekspresiin Gitu Jadi dia pendam aja Tapi kan lama-lama Akhirnya gak connect Gitu Sama yang dirasakan Gitu ya Tapi akhirnya Apa namanya Itu Akhirnya mengganggu Kesehatan mentalnya Gitu Jadinya Dia cepat sedih Mungkin ketika ada Ada suatu hal yang menyedihkan Tapi Misalnya Hal yang sedihnya Misalnya gini Ditolak sama Temennya nih Gak jadi Gak jadi Bisa pergi Sama dia Gitu kan Itu kan sebetulnya Hal yang biasa Mungkin untuk kita Ingat lagi Subjektif Mungkin untuk kita Itu hal yang biasa Tapi untuk dia Karena mungkin sebelumnya Udah banyak penolakan Rasa kesedihannya Muncul disitu Jadi ketika hal itu Itu men-trigger Kayak Jadinya sedih Banget gitu Akhirnya dia low Banget Kayak gitu Jadi Individu yang sehat Adalah individu yang bisa Menyadari Menerima Mengekspresikan Berani menghadapi Visi emosi Yang dirasakannya Dan mengekspresikannya Dengan cara yang tepat Kayak gitu Oke Nah Terus sebagai orang tua Sebagai orang dewasa Yang berhubungan dengan anak Gimana nih Kita bisa membantunya Jadi pertama Saya mau Memperkenalkan Tipe-tipe orang tua Menurut John Gottman Karena pas saya baca Kayak Kayak ini Saya juga mungkin Melakukan ini ya Gitu kan Maksudnya tanpa kita sadari Ini menjadi hal yang lumrah Gitu Tapi ternyata Itu berdampak Gitu Untuk anak Ternyata itu kurang tepat Ya Untuk mengajarkan Kematangan emosi mereka Gitu Nah Pertama adalah Ada namanya Dismissing parent Jadi Dismissing parent ini Mereka itu Biasanya Mengabaikan Mengabaikan Jadi anaknya Merasakan emosi tertentu Sedih Kayak yaudah deh Didiemin aja Tentu Tapi lama-lama juga Baik lagi Kok sendiri Gitu kan ya Jadi dia mengabaikan Atau misalnya Mengejek Mengejek dalam tanda kutip Yang kayak dia sedih Ada nangis ya Aduh 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 Nangis Gitu Jadi Jadi di Olog-olok gitu Emosi yang dirasainya Padahal kan Nangis karena sedih Gitu kan Tapi kok malah dianggap Lucu Gitu ya Jadi dia mengabaikan Atau mengejek Emosi negatif Yang dirasakan anak Gitu Nah Apa namanya Dismissing parent ini Memandang bahwa Emosi negatif itu Adalah hal yang Gak penting Gitu ya Gak usah Aduh udah deh Nanti juga lama-lama Dia baik sendiri Kok lama-lama juga dia Happy lagi kok Gitu Dibiharin aja Gitu Sepele Gak penting lah ya Sepele Gitu Atau bahkan Berbahaya Gitu Jadi kayak Karena berbahaya Akhirnya yaudah Diabahin aja Udah deh Kalau misalnya dibahas Nanti anaknya marah banget Udah deh Didiemin aja Nanti juga lama-lama Baik sendiri Gitu Kayak Sebenernya Dismissing parent ini Gak berani juga Untuk menghadapi Emosinya Gitu kan Menghadapi emosi Gitu kan Nah jadi Ya itu tadi Ketika berhadapan Dengan emosi negatif Anak Orang tua tuh Merasanya Gak nyaman Gitu Malah kewalahan Nah biasanya Dismissing parent ini Dia juga tidak Apa namanya Mereka tidak nyaman Untuk menghadapi Emosi yang dirasakannya Gitu ya Jadi Menjadi orang dewasa Belum tentu Emosinya juga matang Gitu Apalagi Mungkin Apa namanya Dulu kita terbiasa Dengan cara-cara Tertentu ya Gitu kan Maksudnya Emosi ini gak penting Jadi tidak dibahas Gitu kan Nah akhirnya kita pun Ketika menghadapi Emosi anak Kita pun jadi bingung Kayak Aduh jadi harus Diapain Aduh gak nyaman Udah deh Didiemin dulu aja Misalnya kayak gitu Nah biasanya Yang paling sering Di Dismissing parent ini Adalah Mereka menggunakan Teknik distraksi Untuk mengubah Perasaan negatif anak Gitu Jadi Misalnya Si anaknya itu Dia Apa namanya Si anaknya itu sedih Misalnya ya Anaknya sedih Mamahnya pergi bekerja Gitu kan Terus udah kayak gitu Sama mbaknya Terus Udah 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 Gitu kan Misalnya Mamahnya langsung pergi Aja gitu Misalnya gitu kan Terus Mbaknya Udah yuk Jangan nangis Jangan nangis Yuk kita beli as krim Gitu Nah itu namanya teknik distraksi Teknik distraksi Itu memang bisa dipakai Gitu kan Tapi Teknik distraksi ini Distraksi itu jadi kayak Membelkan ya Kayak Mengaburkan gitu Perasaan kita Jadi si teknik Apa Distraksi ini Dia bisa Bisa digunakan Sebetulnya Untuk anak-anak yang lebih kecil Tapi tetap si Emosinya Dibahas dulu Baru kita Oh yaudah yuk Kita lakukan ini Gitu ya Tapi untuk anak-anak yang sudah Sudah lebih besar Usia 3 tahun ke atas Verbalnya sudah baik Gitu kan Sebaiknya tidak menggunakan Teknik distraksi Gitu Jadi biasanya mereka Menggunakan teknik distraksi Untuk mengubah perasaan anak Yang tadi nih yang cerita Misalnya si anaknya Akhirnya diajak Beli es krim sama mbaknya Happy sih Gitu ya Jadi Enggak Enggak sedih lagi Mamahnya pergi Gitu Terhibur sama es krim Seneng kan Anak-anak sama es krim Tapi apa Tapi dia tidak belajar Maksudnya gini Si pengalaman itu Tidak dijadikan pelajaran Untuk membahas Emosi yang dirasakan Gitu kan ya Dampaknya Untuk anak Ya ini nih Bahwa dampaknya Anak belajar Bahwa ada sesuatu yang salah Dalam diri mereka Gitu kan Jadi kan mereka kayak Kenapa ya Kok Mamah kayaknya Gak peduli nih Sama perasaan aku Perasaan aku Gak penting ya Gitu Jadi itu kan Sebenarnya akhirnya Mempengaruhi Perkembangan sosial Emosi mereka Gitu kan Mereka kesulitan Untuk meregulasi Emosi gitu Karena biasanya Didistraksi lagi Didistraksi lagi Gitu kan Atau tidak dihadapi Gitu kayak Ditimbun aja Si emosinya Gitu kan Jadinya Ketika Semakin dewasa Tadi ingat Yang ada Apa namanya Gambar gunung es Kan semakin numpuk Gitu kan Akhirnya Si emosi yang dirasakan Semakin besar Dan mereka kesulitan Akhirnya untuk Mengelola emosinya Kayak gitu Itu dismissing parent Nah terus Kayak gitu Sekarang adalah Disapproving parent Disapproving parent Itu biasanya Apa namanya Mereka tuh Sama Seperti dismissing parent Gitu kan Tapi caranya Jadi tidak menerima Emosi Tidak menghadapi Si emosinya Gitu kan Tapi mereka Menggunakan cara-cara Yang lebih negatif Gitu ya Lebih negatif Lebih keras Untuk Ketika anak Menampilkan Respon emosi Dia menghakimi Mengkritik Kurang memberikan Empati Gitu kayak Kenapa sih Nangis melulu Gitu kayak Kayaknya salah kan ya Kalau nangis Kayaknya sedih Itu salah Gitu kan Tapi Seperti itu Disapproving parent Jadi mereka Tidak menerima Emosi yang dirasakan Anak Kayak gitu Terus dari itu Mereka Apa namanya Menganggap Bahwa Perasaan Emosi itu Adalah sesuatu Yang Berarti Aku sebagai orang tua Ini lemah ya Aku sebagai orang tua Itu salah Gitu Atau ketika Misalnya kamu nangis Pasti kamu Gak kuat nih Gitu Apalagi untuk laki-laki Biasanya anak laki-laki Gitu gak boleh nangis Gitu Jangan nangis Jangan nangis Misalnya kayak gitu Itu disapproving parent Gitu kan Atau Dia menetapkan Batasan yang kaku Bagi anak Untuk mengekspresikan Emosi Gitu Ada waktunya Misalnya Udah dong Nangisnya dari tadi Misalnya Gitu ya Padahal Apa Namanya Nangis Sedih Gimana Gitu kan Nah terus Terlalu Beratih Emosi seorang anak Jadi kalau misalnya Anak-anaknya Gak boleh marah Didisiplinin lah Gitu kan Nah Halo Mbak Fania Dampak apa Berharga Beresiko Karena apa Karena kalau misalnya Ya 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 Oh ya tadi suaranya agak tersendat Sekarang udah lancar lagi Oke lanjutin Mbak Lanjut ya Jadi karena dia belajar bahwa Kalau misalnya aku nangis Kalau misalnya aku marah Itu nanti Respon dari orang lain itu Pasti akan negatif Ke aku Gitu kan Jadi itu Sesuatu yang resiko Dia gak usah Dia aku gak usah Menunjukin gitu Jadi Dampaknya akan seperti itu Dampaknya anaknya memendam Jadinya gitu kan Karena dia merasa Gak aman Ketika dia Mengekspresikan Emosinya Padahal tidak mengekspresikan Emosi berbahaya ya Bapak Ibu Tadi ingatkan Oke Terus ada Ini agak-agak Bahasa Perancis Maaf kalau misalnya salah ya License Fair Parent Gitu Jadi nah Ini kebalikan dari Si Desi Gitu Jadi Disini mereka Jadi mereka tidak menggunakan Momen ekspresi emosi Sebagai peluang Bagi anak Belajar Gitu Jadi Biasanya Oke Semua emosinya diterima Kalau misalnya dia marah Yaudah Jadi pukul-pukul Gitu Yaudah gak apa-apa Iya 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 Sini Gitu kan Dia anaknya teriak-teriak Oke Gak apa-apa Gitu Jadi maksudnya gini Apa namanya Jadi gak ada Gak ada batasan yang jelas nih Bagi anaknya Gitu ya Saat menghadapi emosi negatif anak Orang itu memandang Bahwa gak banyak yang bisa mereka lakukan Selain mengizinkan anak Untuk melepaskan emosinya Jadi Sebenarnya orang tua ini Kelules kayak Aku harus ngapain ya Yaudah deh Yaudah silahkan deh Gitu ya Jadi Apa namanya Disini dampaknya apa Sebetulnya gitu Dampaknya anaknya tidak memiliki self-control Gitu Gak memiliki kontrol diri yang baik Karena kayak ketika marah Oke Semua dibanting-banting gitu Ketika dia sedih Oh Meraung-raung Misalnya kayak gitu ya Meraung-raung yang sangat berlebihan Gitu kan Nah Mereka gak belajar untuk Kayak mengontrol Jadi misalnya gini Ketika dia pengen nonton nih Terus dia marah Dia gak dibolehin Misalnya gitu kan Nangis gitu Orang tua kayak Yaudah deh Oke Oke Kasih deh gitu Jadi anak tuh gak belajar Karena orang tua Gak berani untuk menghadapi Anaknya marah Anaknya nangis gitu Gak dibolehin nonton Gak diizinin gitu kan Jadi Anaknya akhirnya Mereka tidak belajar Untuk mengontrol diri Mengontrol Oke Aku tuh sedih gitu Tapi memang ini sesuatu Yang gak boleh aku lakukan Itu kan sebenarnya Anak belajar ya Belajar bahwa ada batasan Yang sebetulnya itu Bermanfaat untuk mereka Jadi anak tidak belajar Untuk meregulasi emosi Secara sehat Mengalami kesulitan Akhirnya untuk menjalin Kehubungan pertemanan Gitu kan Mengalami kesulitan Dalam belajar Karena apa kesian kami Bapak ibu Kalau misalnya seperti ini Mereka gak belajar Untuk mengontrol diri Padahal kontrol diri Adalah hal yang penting Untuk Dalam kemampuan Sosialisasi Dan juga dalam belajar Gitu Karena gini Ketika kita bersosialisasi Gak semuanya Berarti kan harus Sesuai kehendak kita Gitu Jadi misalnya ada mainan Si anak ini Biasa Selalu diberikan aja Gitu Karena orang tuanya Menghindari anak ini Nangis misalnya Gitu kan Akhirnya ketika Misalnya dia harus berbagi Sama orang lain Dia gak bisa Gitu Lama-lama kan Temannya juga males Akhirnya Temenan sama dia Gitu Enggak Dia gak bisa Enggak enak Dia ajak main Gitu kan Marah-marah melulu Misalnya kayak gitu Atau misalnya dalam Kesulitan dalam belajar Gimana Jadi Kita bisa akuin ya Maksudnya belajar itu Sebuah proses yang Challenging Yang menantang Pastinya ada kesulitan Ada kemudahan Gitu kan Nah ketika ada kesulitan Si anak ini Gak terbiasa Untuk mengelola Emosinya Gitu Tidak terbiasa Untuk menghadapi kesulitan Karena orang tua Selalu membantu Orang tua Selalu mencegah Gitu kan Si perasaan Perasaan kesulitan Itu muncul Perasaan keselnya Itu muncul Gitu kan Akhirnya Ketika ada Jari-jari kesulitan Mereka akhirnya cepat Menyerah Untuk menghadapi Yang kita Lakukan Kepada Untuk Mereka depannya Gitu Karena kalau Masa keempat Dalam proses kita Untuk Untuk bisa Meregulasi emosi Dengan baik Gitu Jadi Apa namanya Ya mereka Marah Mereka sedih Itu adalah hal Yang wajar Untuk mereka Tugas orang tua Itu bukan Mengubah emosi Anak Tapi membantu Mereka Untuk belajar Gimana sih Cara mengekspresikan Emosi dengan tepat Gimana sih Cara mengelola Emosi Gitu Nah Yang keempat Ada emotion Coaching parent Gitu ya Di emotion Coaching parent Jadi ini Menghargai Perasaan emosi Yang dirasakan Anak Gitu Jadi Ketika dihadapkan Pada ekspresi emosi Yang ditunjukkan Anak Orang tua Yang menggunakan Emosi coaching ini Mereka itu Mendengarkan Gitu Mereka menerima Membantu anak Menghadapi Emosi yang dirasakan Terus Mengajarkan Keterampilan Memecahkan masalah Sama menawarkan Bimbingan Kepada anak Gitu Jadi gak cuma Ya sedia Gitu kan Ya udah deh Ini boleh Nonton lagi Misalnya Atau Anaknya marah Gak boleh marah Atau malah Didiemin Gitu Enggak Gak Seperti itu Tapi Emotion coaching parent Mereka membantu Membantu anak Untuk belajar Oke Kamu sedih ya Gitu kan Tapi Nontonnya udah Abis Gitu Ya Tetep ada Bantasannya Jadi kita belajar Dampaknya apa Mereka Anak-anak yang Seperti ini Memiliki kemampuan Sosial yang baik Gitu Karena Kemampuan sosial itu Salah satunya Sangat dipengaruhi oleh Kematangan emosinya Gitu ya Terus memiliki Self-esteem yang baik Kemampuan belajar Dan resiliensi Yang lebih tinggi Karena apakah Saat menghadapi kesulitan Mereka gak langsung Menghadapi Apa namanya Gak langsung Overwhelm Gak langsung Apa ya Kesulitan gitu Untuk Aduh ini rasanya Gak nyaman banget Gitu Tapi mereka terbiasa Oke rasanya Gak nyaman Aku sedih Apa yang bisa aku lakukan Kayak gitu Jadi Itu yang Apa namanya Emotion coaching parent Itu seperti itu ya Dampaknya pada anak-anak Oke Apa yang bisa dilakukan Orang tua Untuk menerapkan Emotion coaching Yang pertama adalah Kita jadi role model Kita jadi contoh Pada anak Jadi Anak-anak itu sangat Mencontoh Kalau misalnya Kita yang marah Misalnya ada sesuatu Kita yang sangat Sensitive marah Ya anaknya juga Akan ngikutin Jadi sensitif marah Atau misalnya Kita biasa untuk Silent treatment Ya anaknya juga Ketika marah Dia akhirnya silent treatment Kayak gitu Nah kita harus ingat Bahwa kita membesarkan Anak ini Bukan cuma Di usianya saat ini Bukan cuma Masa anak-anak aja Tapi si anak ini Dia akan tumbuh Menjadi nanti Orang dewasa Yang mungkin dia punya Perannya berbeda Dia entah menjadi istri Dia entah menjadi suami Dia entah menjadi orang tua Dia entah menjadi Anggota masyarakat Yang aktif gitu kan Sehingga Bayangin Maksudnya Kalau misalnya Kematangan emosinya Tidak baik Akhirnya Ketika dia menjadi suami Mungkin dia akan menjadi Suami yang kasar gitu kan Karena tidak terbiasa Untuk mengontrol emosinya Nah kita kan Gak mau ya Seperti itu gitu kan Itu salah satu contohnya Jadi Salah satu kan Bisa kita lakukan adalah Jadi contoh nih Untuk anak gitu Sehingga Apa namanya Anak bisa melihat Bahwa oke Ketika aku sedih Aku bisa seperti ini Ketika aku marah Aku bisa seperti ini Kayak gitu Terus Itu berempati Terhadap anak ya Terus tanggapi Emosi anak dengan serius Gak main-main Gak diajak bercanda Gak jadikan itu Bahan lelucon Gitu kan Dan bersedia Untuk memahami emosi Dari sudut pandang anak Gitu Karena kita lihat bahwa Oke Emosi itu sifatnya subjektif nih Buat aku mungkin itu Biasa aja Tapi buat anak usia Tiga tahun Yang bikin balok Tuh susah banget Gitu kan Tiba-tiba diruntuhin Amah adiknya Kan rasanya kesel banget Aku udah susah-susah Gitu kayak Koordinasi motoriknya aja Belum Belum optimal Gitu ya Belum berkembang Dengan sangat baik Jadi kayak Numpukin balok aja tuh Harus hati-hati Supaya gak jatuh Eh tiba-tiba Dijatuhin Pastikan Rasanya kesel banget Gitu Jadi itu yang perlu kita pahami Yang kita empati Dan bersedia untuk memahami emosi Dari sudut pandang anak Oke Nah Lima tahapannya nih Dalam emotion coaching Pertama adalah Kita sadari emosi yang dimiliki anak Dan juga orang tua Kenali Gitu ya Ini 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 Nanti kita coba bahas Oke Nah pertama ini Sadari emosi yang dimiliki anak Dan orang tua Nah jadi Tidak hanya anak nih Yang perlu kita sadari emosinya Tapi juga orang tua Tapi diri kita sendiri Kita lagi ngerasain apa ya Gitu kan Jadi kita harus peka Terhadap tanda-tanda Yang ditunjukkan anak Dalam Mengomunikasikan emosi mereka Gitu Jadi misalnya Anaknya tiba-tiba Rawal Aja gitu Disuruh Apa namanya Gak mau ke sekolah Misalnya gitu ya Anaknya tiba-tiba Gak mau sekolah Malam-malam Bilang Aduh aku gak mau ke sekolah Besok Misalnya kayak gitu Nah kita peka Eh kenapa ya Dia lagi ngerasa apa Gitu Kenapa dia gak mau sekolah Gitu Sama Kita Sama Pek Isi yang dikitabin Gitu Sebenernya kan kayak kita Apa ya Mengabsorb Kayak menyerap gitu Kayak emosi negatifnya Gitu kan Emosi yang gak nyamannya tuh Keserap gitu Sama kita gitu Kayak anaknya rewel Anaknya takut Misalnya kayak gitu Oh contohnya ini aja deh Pengalaman saya ya Jadi anak saya tuh Tipenya cemasan Gitu kan Cemasan Terus dia itu pernah ada Dia periode Dia Cemas banget Gitu Terus dia kayak gitu Sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Kelepasan Kelepasan waktu itu Enggak Enggak Apa namanya Kecolongan Gitu ya Kecolongan Waktu itu Dia nonton film Yang akhirnya dia mikir Tentang kematian Gitu Di waktu itu 5 tahun 4 tahun Gitu Nah terus Udah kayak gitu Apa namanya Terus akhirnya dia Merasa takut Banget Gitu kan Nah Buat kita kayak Ya Allah Udah lah Gitu kan Tapi buat anakku Buat anak saya Itu pengalaman itu Sesuatu yang besar Jadi dia takut Dia nanya Terus nanya Terus gitu kan Nah kita perlu peka Oke anak ini lagi takut Takutnya tuh takut banget Gitu kan Terus lagi sedih gitu Lagi gak mau Lagi klingi gitu Kayak gak mau ditinggal Gitu segala macem Nah itu kita perlu peka Gitu kan ya Nah terus Yang kedua Kita juga peka Sama kondisi yang Kita rasain Berulang Kali ditanyain itu Pastinya capek dong Gitu Apalagi kalau misalnya Habis ada aktivitas Misalnya ada laporan Mumpuk segala macem Itu rasanya Kayak capek banget Nah kita juga perlu peka Gitu sama Kondisi yang kita rasain Gitu jadi Oke Jadi yang kita bisa lakukan Ada oke Kamu gak rasa takut ya Gitu kan Oke mama ngerti Gitu kita terima dulu Nah ini mungkin nanti Tapi maksudnya Ini yang kita lakukan Gitu jadi kita peka Oke aku rasanya takut Aku kayaknya lagi gak bisa nih Untuk ngedampingin Jadi apa yang bisa kita lakukan Aku minta suami Saya minta suami Untuk Boleh gak gantiin dulu Temenin dia Kayak aku rasanya udah Capek banget gitu Tolong gitu Jadi aku mandi dulu deh Atau aku melakukan Apa yang lain dulu Gitu Jadi kita perlu juga peka Sama kondisi yang kita rasain Karena kebayang Kalau misalnya Lagi capek Terus sudah itu Anak seperti itu Gitu kan Bisa-bisa Yang keluar adalah Marah gitu Aduh udah dong Atau menyepelekan gitu Udah dong Kayak gitu aja Kan udah berkali-kali Ya Allah Udah dong Gitu kan Rasanya pengen gitu Tapi gak boleh Gitu kan Jadi untuk mengendari Hal tersebut Kita perlu Aware sama yang kita rasain Sehingga kita tahu Oke Kayaknya gak bisa nih Untuk ngadepin Minta tolong sama orang Misalnya Atau kita minta Waktu sama anak Oke Kita nanti ngobrol ya Sekarang mama Tenang diri mama dulu ya Kayak gitu Jadi itu juga perlu ya Jadi perlu untuk Menyadari emosi Yang dimiliki anak Dan menyadari emosi Yang dimiliki oleh orang tua Yang kedua Yang perlu kita ingat juga adalah Kenali bahwa emosi Sebagai kesempatan Untuk membangun kedekatan Dan momen pembelajaran Bagi anak Gitu Jadi Gak apa-apa Kita ngadepin Maksudnya anak tuh Ngerasa kecewa Ngerasa takut Ngerasa sedih Bukan malah kita hindarin Eh jangan deh Jangan Apa namanya Jangan dilarang deh Nanti dia marah lagi Gitu kan Gak kayak gitu Gitu ya Gak apa-apa dilarang Gitu kan Dia marah itu adalah hal wajar Itu hak dia untuk marah Dilarang nonton Gitu kan Tapi ya mungkin Memang kita lihat bahwa Gak boleh nonton Udah kebanyakan Bahaya untuk kesehatan Mata dia Misalnya kayak gitu kan Jadi gak apa-apa Memang perlu batasan Gitu Jadi pengalaman negatif itu Sebenarnya bisa jadi Kesempatan berharga Untuk membangun kedekatan Dengan anak Menunjukkan empati Dan mengajarkan anak Cara untuk menangani emosi Yang mereka rasakan Gitu Jadi sebetulnya Pengalaman negatif itu Jadi Kesempatan berharga Untuk mereka belajar Dan kita belajar Gitu Kayak mereka belajar Untuk mengelola emosi Kita juga belajar Untuk bisa Mengelola emosi Kita juga ya Pastinya sebagai orang tua Dan juga Kita belajar Untuk bisa menjadi Orang tua yang Lebih Lebih Cun Lebih bisa Lebih bisa Memberikan Kebutuhan anak Gitu kan Aware 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 Iya Betul Nah Terus yang ketiga Mendengarkan anak Secara empati Dan terima perasaannya Oke Jadi misalnya Kita lihat nih Anaknya sedih Anaknya murung Gitu kan Kita lakukan Empatik listener Empatik listener Itu adalah Tidak cuma Ngedengerin aja Dengan telinga Gitu ya Tapi kita benar-benar nih Berikan fokus Perhatian kita Sama anak Bukan cuma kayak Kenapakah Sambil kita potong sayur Gitu Kenapa kamu sedih Terus Kan anak Kebayang gak sih Bapak ibu Gitu Kalau misalnya Kita ngomong itu Sama pasangan Aku tuh sedih Tapi mereka sambil Main handphone Atau sambil apa Kan sebel gitu ya Yang ada Merasa tidak didengarkan Gitu kan Jadi Apa namanya Kita coba Mendengarkan Gitu Tidak hanya dengan telinga Tapi kita juga Hadir gitu Hadir sepenuhnya Di depan anak Kayak gitu Terus Menyatakan Apa yang kita lihat Biasanya lebih mudah Untuk membuat Pembicaraan tetap Pengalir Terutama pada anak-anak Pertanyaan kenapa Agak susah Untuk dijawab Sama mereka Karena kayak Jawabnya dari mana Gitu Benar gak ya Aku ngomong kayak gini Nah mungkin Biasanya kita lihat Dari observasi Maksudnya kita Sampaikan observasi kita Eh Mama lihat Tadi Dari tadi Anak mama murung Mau cerita sama mama Ada apa Misalnya kayak gitu Ya Jadi itu juga perlu Apa namanya Kita biasanya Anak lebih Mama tunggu ya Sama aku rasain Bukan cuma kenapa Kenapa emang Emang mama Lihat apa gitu kan Tapi Kita lihat Tadi kelihatannya Kayak gini-gini nih Pas ini Ada apa sih Misalnya Nah Empatik listener Juga tidak hanya dari Apa namanya Kita dengerin Dengan penuh perhatian Tapi juga Suaranya gitu ya Intonasinya Terus Apa namanya Tatapannya juga Mungkin lebih Lebih diatur lagi Supaya si anak ini Merasa Nyaman Nah Terus Saat kita mendengarkan Kita bisa Oke Iya Iya Kita Jadi Dengerin dulu Gitu Gak usah langsung Oh Itu kan ade mau ini Kak tadi Maksudnya Kan dia butuh Untuk Ingat ya Bapak dan ibu Butuh untuk Dikeluarin dulu nih Keselnya gitu Lewat apa Keluarin yang salah satunya Dengan ngomong gitu Jadi Diceritain dulu Aku tuh pesel Dia tuh ini Oh Ya Terus Misalnya gitu Ya Bukan yang Oh ya tadi kan Adek gak sengaja Kak Ya maaf Ya udah ya Gitu Kan belum selesai Kayak mungkin Gelasnya baru Ke isinya Baru kosongnya tuh Baru segini nih Baru setengah Setengahnya lagi Masih ada Gitu Jadi Perlu kita atur juga Gitu ya Si tanggapannya Respon yang kita berikan Nah Terus bantu anak Untuk me-label perasaannya Udah Aku tuh Ada tuh ganggu aku Aku tuh Gak suka Misalnya gitu ya Anak-anak belum bisa Me-label perasaannya Nah kita bantu Untuk label perasaannya Memberikan label emosi Sejalan dengan Menunjukkan empati Pada anak Gitu Jadi Ya Kakak tuh pasti sedih banget Atau kakak tuh Kesel banget Ya tadi Ngeruntuhin Balok-baloknya kakak Ya gitu Kakak pengen banget Mengonton ya Misalnya gitu Pasti sedih banget Kakak pengen banget Mengonton ya Misalnya kayak gitu Nah kenapa sih Me-label itu penting Karena not only Tidak hanya anak itu Merasa dipahami Tapi akhirnya Dia juga punya Kata-kata Untuk Mengekspresikan Si perasaannya Gitu Aku tuh Kesel banget Misalnya gitu Jadi maksudnya kita Me-label dengan kayak Oh pasti sedih banget ya Oh sedihnya Segini ya kak Atau misalnya kita tanya Sama dia gitu Sedihnya segini Untuk anak-anak ya Biasanya mereka konkret Segini Aduh kelihatan gak nih Segini Segini Atau segimana Misalnya kayak gitu Jadi Itu perlu untuk Me-label gitu ya Karena apa Karena dari penelitian pun Kan gini Emosi itu kan adalah Sesuatu yang Sifatnya abstrak gitu Rasanya gak nyaman aja Di sini gitu ya Tapi gak tahu Ini tuh apa sih gitu Untuk anak-anak yang Baru belajar Apalagi terkait Dengan emosi Itu rasanya Gak nyaman banget gitu Nah dari penelitian Ketika kita me-label Perasaannya Oh dia tuh sedih ya Sedih banget ya Jadi Ada sesuatu yang konkret Oh ini tuh namanya sedih ya Oh ini tuh namanya kesel ya Oh ini tuh namanya marah ya Begitu kan Dari penelitian Hal itu lebih menenangkan Untuk mereka gitu Karena ada sesuatu yang konkret Jadi mereka tahu Oh yang aku rasakan Itu gak asing Ada namanya Oh yang aku rasain Itu ini Yang waktu itu Dari cerita Yang pernah mama bacain Yang Tini juga ngerasain Misalnya si tokoh buku ceritanya Tini gitu Ketanya Yang Tini rasain Apa namanya Seperti ini Misalnya kayak gitu Jadi Itu penting untuk mereka Sehingga akhirnya mereka tahu Wah itu Tini pas sedih Dia ngapain Sekarang itu juga mungkin Bisa aku lakukan gitu Atau kalau misalnya kita Udah ngajarin emosi Gitu Dia cerita Oh kalau aku sedih Kata mama Aku tarik nafas dulu Misalnya Kalau aku marah Aku tarik nafas dulu Misalnya kayak gitu Ya Jadi Itu penting Melebel perasaan anak Nah gimana bisa melebel Kalau anaknya gak tahu Emosinya apa Makanya perlu untuk Diajarin Sebelumnya Masa perlu untuk Anak diperkenalkan nih Dari usia-usia dini Diperkenalkan Apa namanya Emosinya sedih Senang gitu Emosi-emosi dasar aja Kayak gitu Ya Oke Nah Yang kelima Tetapkan batasan perilaku Sambil membantu anak Lakukan pemecahan masalah Jadi gini Menerima perasaan anak Bukan berarti Membenarkan perilakunya Gitu ya Jadi kita bisa bilang Bahwa Oke Ya Mama ngerti Kakak tuh sedih banget Gak boleh nonton ya Gitu Tapi misalnya Waktu tadi Dia menunjukin Apa namanya Perilaku Eh enggak Belom-belom Maksudnya gak boleh nonton ya Misalnya gitu Tapi maksudnya kita tahu Maksudnya kita udah buat peraturan Bahwa Nonton itu Cuma misalnya 30 menit aja Nah ini udah lebih Gitu kan Nah tapi kita bilang Gitu Jadi kita terima Perasaannya Tapi kita arahin Perlakunya Gitu Jadi kayak Ya mama ngerti Kakak Bosen ya Gitu kan Kakak pengen nonton Kakak sedih Tapi tetap Waktunya udah abis Misalnya gitu Nah tapi ngomongnya juga perlu Diperhatikan yang nyaman Gitu bukan Tapi kan waktunya udah abis Udah dong Gitu kan Sebel juga Gitu kan ya Tapi kan waktunya udah abis Terus gimana dong Misalnya gitu Jadi menerima perasaan Bukan berarti Membenarkan perilakunya Gitu Nah sementara sih Contoh-contoh Orang tua Yang tadi Disappet Proofing Atau yang Yang ini Yang bahasa Perancis itu Nah itu kan Dia nerima Perasaan anak Tapi dia kayak Oh yaudah deh Kamu boleh deh Melakukan apapun Gitu Enggak Tetap loh Harus ada batasannya Untuk apa Untuk anak mengontrol diri Dia belajar batasan juga Gitu Ya Jadi kayak Oke kamu sedih Iya Mama ngerti Tapi tetap Waktunya kan gak Udah abis Sayang Misalnya gitu Nah untuk anak-anak usia kecil Pemecahan masalah Seringkali dimulai dengan Memberikan batasan Pada perilaku yang gak tepat Kayak misalnya Misalnya kayak dia Biasanya pas Anak kecil tuh Biasanya dia kesel Terus dia misalnya pukul-pukul Misalnya gitu kan Nah kita tetap Oke mama ngerti Adek kesel Adek marah Tapi tetap Pukul-pukul gak boleh Itu menyakiti No no Misalnya gitu Nah ketika Gini Ketika emosinya lagi Intens banget Lagi emosi Banget ya Lagi sebel banget Lagi kesel banget Lagi tinggi Ini Kita gak perlu ngomong Panjang-panjang Bapak dan Ibu Karena apa Karena si otaknya juga Sulit untuk memproses itu Udah overwhelm duluan nih Si otaknya gitu ya Dengan emosi yang dirasa Rasanya gak nyaman aja Jadi kalau misalnya Ada informasi yang masuk Kalau panjang-panjang Gak akan ketangkep Gitu Jadi Ngomongnya pendek aja gitu Tapi Langsung ke intinya Ya mama ngerti Kesel Tapi tetap gak boleh Pukul-pukul No Misalnya gitu Tidak boleh Kayak gitu ya Jadi Apa namanya Perlu juga Untuk dia Apa namanya Tau nih Mana yang benar Mana yang enggak Gitu Nah tanya kan pada anak Apa yang mau ia capai Terkait Masalah yang dihadapi Misalnya Oke ini kan sebenarnya Masalahnya bosen Dia gak tau Mau ngapain gitu Karena kita kayak Oke kakak bosen ya Terus gimana Apa yang bisa kita lakukan Misalnya Bantu anak untuk cari ide Yang bisa dilakukan Apa ya Gitu kan Aku main air aja Misalnya gitu Atau aku main ini deh Misalnya aku gak tau Nah kadang perlu kita bantu juga nih Ide-idenya gitu Nah kita evaluasi ide-ide yang dikasih Gitu ya Dorong anak untuk mempertimbangkan Masing-masing solusi secara terpisah Kalau main air Misalnya dia sebenarnya lagi anget bedannya Gitu kan Kalau main air Nanti kakak masuk angin gak kak Misalnya gitu kan Nanti ditambah sakit Gimana kak Halo Mbak Fania Halo Halo Mbak Sabar Nanti putus Bila perlu Jadi supaya anak juga belajar Untuk problem solving Memecahkan masalah Bertanyanya sendiri Masalah bertanya salah Memecahkan masalah Masalah sendiri Maksudnya gini Pas kecil Mungkin masalah yang dihadapi Kan kecil Gitu kan Sederhana Tapi itu penting untuk anak belajar Karena semakin lama Semakin besar Dia terbiasa memecahkan masalah Sehingga pas besar Dia udah gak takut lagi Dia udah terbiasa Oh oke Dia udah mandiri Gitu Gak perlu Perlu mamah papa yang bantu dia Gitu Oke Nah Strategi tambahannya Hindari memberikan kritik Dan memberikan komentar Yang dapat membuat anak merasa malu Gitu kan Gak usah kayak yang Nangis kayak anak kecil deh Misalnya gitu kan Bikin malu ya Bikin gak nyaman Misalnya Terus udah kayak gitu Gunakan teknik scaffolding Dan berikan pujian spesifik Kepada anak Misalnya Kayak misalnya gini Apa namanya Misalnya anak saya Takut disuntik Dia nangis Dia nangis disuntik Gitu kan Mau disuntik tuh nangis banget Nah kita gak usah langsung kayak Oke dia disuntik Harus happy gitu Dia suntik harus berani Gak usah gitu Tapi kita bisa Scaffolding Scaffolding itu kan Bapak ibu tau ya Scaffolding tuh kayak Misalnya mau bangun rumah Biasanya kan ada kayak Alat Apa kayak Tangga atau apa gitu loh Untuk kayak Untuk mencet Apa namanya Kayak ini tambahan gitu ya Untuk bantuan gitu Bantuan tambahan gitu Bantuan Apa namanya Bertahap gitu Nah Scaffolding juga kayak gitu Jadi bertahap aja Misalnya Oke anak saya Biasanya kalau misalnya Waktu awal Waktu pas dia mau suntik gitu Oh itu pasti nangis Lama banget Meronta-ronta Dan segala macem Gitu kan Nah tapi Terus Yaudah kita terima itu Tapi kayak Sambil nih Kita yakinin lagi Yakinin lagi Dan segala macem Nah jadi Sekarang bertahapnya adalah Dia tetap bahwa Aku tuh takut banget Mau suntik Aku gak suka Tapi aku tau Harus dihadapi gitu Maksudnya kita juga bilang Bapak suntik itu penting Buat kamu gitu Di vaksin itu penting Buat kamu gitu Tapi aku nangis aja Gak apa-apa Gak apa-apa gitu Maksudnya Tetap boleh kok dia Apa namanya Mengekspresikan takutnya Gak sukanya Sedihnya gitu Misalnya yang Tadinya dia meronta-ronta Sekarang akhirnya Dia cuma nangis aja Atau dia bilang Aku butuh waktu Abis itu Terus dia mau gitu Nah Itu kan scaffolding ya Dia bertahap nih Gitu ya Melalui itu gitu Dia bertahap Mastering si Kemampuannya gitu kan Nah itu Kita kasih pujian Oh Ih Mama bangga banget deh Nika sebelumnya Duh Kalau disuntik Uh Lantar-lantar banget Mangis banget Sekarang masih nangis Tapi sudah lebih sebentar Itu keren Nika semakin berani Misalnya kayak gitu Nah itu perlu juga Supaya si anak tahu Oke Yang ternyata aku tuh bisa Ya gitu Ngadepin ini Ternyata ini ya Yang sebetulnya diharapkan Gitu oleh mama Misalnya kayak gitu Terus abaikan parental agenda Parental agenda Misalnya Aduh Jangan nangis Sebentar Sementara laporannya Masih banyak Cucian Belum masak Dan segala macem Gitu Itu kan akhirnya Membuat kita tertekan ya Bapak dan ibu Gitu Jadi kita harus Mengabaikan itu dulu Gitu Kita harus hadir sepenuhnya Gitu Jadi memang Emotion coaching ini Butuh waktu yang panjang Gitu Butuh kesabaran Gitu kan Jadi Banyak juga yang Orang tuh kayak Aduh berarti lama ya mba Ini gitu Aduh Ya iya sih Emang Gitu Tapi Ini worth it Maksudnya ini Perlu kok Maksudnya ini sebanding lah ya Usaha kita sebanding Dengan nanti Apa yang Anak Apa namanya Dapatkan gitu Mereka dapatkan Untuk si Kemampuannya Terus Kenali peta kehidupan Anak sehari-hari Gitu Jadi maksudnya Untuk emosi Kita juga perlu Tahu nih Eh dia nangis Dia lebih rewel Ada apa ya Gitu Apakah ini lagi Waktu makan dia Waktu tidur Harusnya Atau apa Gitu Jadi supaya Kita bisa mengenali Kira-kira Apa sih Sebenarnya Yang membuat dia Kesel Gitu Supaya Akhirnya Kita bisa memberikan Kebutuhannya Lebih tepat Lebih sesuai Berisikap jujur Dan berpikiran terbuka Ketika target Amarah anak Adalah orang tua Gitu Jadi ya kita juga bilang Gitu kan Bahwa Oke Anak tuh lagi Lagi kesel sih Sama kita Gitu kan Tapi misalnya Kita bilang Ya mama sedih sih Gitu kan Ada seperti ini Ada apa Sebetulnya Jadi maksudnya Kita bukan bilang Ya gak apa-apa kok Gitu ya Kan kita mau ngajarin Anak untuk Untuk jujur ya Sama emosi yang dirasainnya Kita juga perlu jujur Terus sama Harus sabar Sama prosesnya Karena ini gak intan Gak sekali dua kali Selesai Anak langsung pintar Gitu Tapi ini bisa bertahun-tahun Gitu Tapi semakin lama Semakin kuat nih Anak semakin terbiasa Gitu Terus kapan emotion coaching Sebaiknya tidak dilakukan Karena emotion coaching itu Kita butuh fokus Yang panjang Maksudnya kita butuh Butuh fokus perhatian yang penuh Gitu ya Sama anak Terus butuh Coaching ini kan Butuh waktu gitu Gak sebentar gitu Karena Aku gak suka Aku sedih Ya oke Kita butuh untuk Validasi Empati Problem solving Dan segala macem Gitu kan Jadi gak bisa Misalnya kita lagi buru-buru Gitu Jadi kalau misalnya Seperti itu Kita bisa bilang Oke kakak Kakak marah Gitu kan Oke apa yang bisa dilakukan Misalnya Oke nanti kita bahas ya Gitu Sekata mama lagi mau pergi dulu Oke Misalnya gitu Atau misalnya Ketika misalnya saya Pergi kerja gitu Anak saya misalnya Lagi gak mau ditinggal Dia nangis sedih-sedih Oke Iya kak Kamu sedih ya Oke Mama minta maaf Gitu Mama harus ninggalin Ya Mama harus buru-buru nih Sekarang Nanti kita ngobrolin ya Mak ya Gitu Nah yaudah pas pulang Terus diobrolin gitu Tadi Sedih kenapa Blah-blah-blah Gitu Jadi dibahas Gitu emosi Perlu dibahas Ketika ada orang lain Di sekitar anak Dan orang tua gitu Karena itu bisa jadi Supporter Gitu kan Bisa jadi Kompor Iya nih Kenapa sih Ada yang nangis melulu Misalnya kayak gitu Itu kan semakin gak nyaman Anaknya gitu Jadi Kita perlu Ketika kita melakukan ini Itu kayak Emang Kita misalnya Kita bawa anaknya Peruangan Misalnya kayak gitu Di tempat yang tenang Misalnya Ketika kondisi Kondisi fisik Dan emosi orang tua Sedang tidak mendukung Nah itu tadi ya Contohnya kan Ketika kita sadar Bahwa kita juga lagi gak nyaman Itu juga perlu Berarti kita gak bisa Untuk melakukan ini Kayak gitu Terus Ketika terdapat masalah Self-reviews Yang perlu diatasi Terlebih dahulu nih Misalnya gitu Misalnya kayak Menyakiti orang lain Atau misalnya kayak Mencuri Berbohong Misalnya kayak gitu Nah berarti kan perlu Oke Kira-kira ini apa sih Sebenernya gitu Ini yang perlu untuk Di ini dulu gitu Di atasin dulu gitu Atau ketika anak berpura-pura Merasakan emosi tertentu Dengan tujuan Memanipulasi gitu ya Jadi itu juga Ya Kita akan akhirnya terbawa Terhanyut Jadi kalau misalnya Seperti itu kita kayak Oke kamu kenapa Misalnya Ada apa sebetulnya Mama melihat Begini-begini gitu kan Sebetulnya ada apa sih gitu Jadi Berarti kan bukan Emosinya Yang dia Yang sebetulnya Titik beratnya gitu Tapi sebetulnya Apa sih tujuan Yang mau dia capainya Kayak gitu Nah itu yang Perlu kita Apa namanya Kita Kita atasi Ya Oke Yang ini Ada quotes When little people Are overwhelmed By big emotions It's our job To share our calm Not to join their cast Gitu karena Ya anak-anak tuh Masih belajar gitu ya Untuk mengelola emosinya Emosi Emosi tuh masih Rasanya tuh Untuk anak tuh Masih overwhelm gitu Membuat mereka Kewalahan Sebetulnya gitu Nah tugas kita Bukan jadi Semakin membuat Mereka tertekan Gitu kan Tapi kita Apa Bantu mereka Dengan ketenangan kita Gitu ya Apa namanya Membantu Dengan kehangatan kita Gitu Untuk mereka Merasa nyaman Untuk cerita Sama kita Gitu Jadi tidak menambah Kekeosan Yang mereka rasakan Gitu Oke Sudah selesai Terima kasih banyak Baik Mbak Fania Seru banget ini Seru banget Saya ngikutin Slide per slide Asik gitu ya Flowing ceritanya Ini sepertinya Pertanyaan Sudah Ada di kolom chat Mbak Fania Boleh kita masuk ke Sesi tanya jawab Mbak Boleh Boleh Aku sambil izin minum Bentar ya Iya Pasti Pasti Karena Sudah sekian Lama nih Nah Baik Ini sudah ada yang Raishan Mbak Fania Boleh minum dulu Mbak Saya sapa dulu deh Ibu Bambang Setia Boleh silahkan Dianjut Bu Bambang Ibu Bapak Oh Bapak Ternyata Bapak berarti Pake Berarti Bapak Pake Ini ya Pake Zoomnya Istri Pak Bambang Dari mana Pak Bambang Dari Jogja Dari Jogja Jakarta Baik Terima kasih Pak Bambang Monggo Pertanyaannya Apa nih Pak Bambang Oke Terima kasih Assalamualaikum Untuk teman-teman Yang sudah hadir Lebih dahulu Waalaikumsalam Selamat sore Oh ini pasti Ini dari GSM nih Halo teman-teman Dari GSM Salam sehat Semua Amin 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 Begini Bu Fania ya Bu Fania ya Betul Pak Ya Kalau saya Karena saya sedang melakukan Semacam eksperimen ya Eksperimen Memberikan Memberikan Tutorial Untuk anak-anak Usia Tiga Sampai Lima Tahun Itu Ya memang Tidak bisa fokus Lama ya Kalau untuk anak-anak Belajar itu ya Nah apalagi Tak terkait Melolaan Emosi Nah ini Kalau Kalau saya mengikuti Apa yang Jadi pikirannya Bu Fania Saya jadi Seperti Nyinyur nih Karena Seperti Iya Karena Saya kan mengikuti Perasaan Itu Beda Jadi Karakter laki-laki Dan perempuan Kan Beda Ya Jadi Jadi harus Dipahami juga Saya paham Apa yang Diceritakan Ibu itu Itu lebih Code and code Ya Menurut saya Itu lebih pada Karakter Ibu Bisa memang Seperti itu Dan saya Pernah mencoba Pernah mencoba Apa yang Ibu lakukan Itu pernah mencoba Memang Perlu long Itu dina Saya sadar itu Bahwa Mengelola Emosi itu Sebuah proses Panjang Dan tidak Mudah Apalagi Saya juga Membayangkan Kalau anak Itu semakin Besar Ya Jadi kalau Berdiferensi Misalnya ya Kita menggunakan Itu kan beda ya Jadi kelas Paut PK SD SMP SMP SMA SMP 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 Ada konteks Ada konteks Ada konteks Kontak 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 batin Karena tadi kan Kita harus fokus Tuh Ya kan Nah pertanyaan saya Kepada Ibu Pada Ibu Fania Kira-Kira Kalau menghadap Situasi yang Istilahnya Pankeos ya Istilah saya Ya agak Karena Anak-anak itu kan Kadang gak bisa Diam Ya Anak di kelas Yang Maaf Saya pernah Ngalami juga Di SD itu Anak-anak itu Banyak berbakat Di bidang Olahraga Anak itu kan Kelebihannya energi Beda dengan Kelas-kelas yang Kotaknya Encer gitu Nah ini untuk Mengendalikan hal-hal Seperti ini Gimana caranya Karena ini Butuh-butuh Waktu Kesadaran Dan kita itu Dibatasi Kalau guru kan Dibatasi Waktu Kurik Oke Pak Bapak ini guru Pak Bapak guru Apa sekarang Saya mantan Saja Oh mantan Mantan siapa Mantan siapa Mantan siapa Lidia suara Baik Terima kasih Tapi pertanyaan Bapak Sebetulnya ditujukan Untuk usia Anak berapa Tadi Makanya tadi Kalau saya mengikuti Iramanya Bawah Jadi sekitar 18 tahun Kebawah Tapi kalau Sudah menginjak Pusia remaja Jadi kelas 5 SD Kan sekarang sudah Banyak yang mengalami Menstruasi Ini kelas 5 Kelas 6 SD Itu bagaimana Karena saya melihat Ada cucu Di kelas Cucu saya itu Orang anak-anaknya Kelebihan energi Dan itu Balikan gitu loh Ya saya kira itu Bu Wali kelasnya Gak sabar lagi Terima kasih Oke Baik Baik Pak Bambang Terima kasih Oke Mbak Fania Artinya Ini Kalau Kalau Tipenya Pak Bambang Kayaknya Saya gak bisa sabar Maunya cepat Gitu ya Tadi saya lihat Memang Mbak Fania itu Sabar sekali Tapi memang Teknik coaching Ya seperti itu Gitu ya Pak Bambang Gitu Ini Pak Bambang Mau 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 jalan tolnya nih Mau jalan tol Apalagi itu Lebih dengan Menghadapi Anak-anak Yang mungkin Tadi Kelebihan energi Gitu Artinya Kalau kita Slow Anak makin Aktif Gitu ya Kebayanya Oke Oh abis Gimana nih Mbak Fania Tadi mungkin Terkait dengan Ada beberapa situasi Yang memang kita gak bisa Pake teknik coaching Apa seperti itu Mbak Fania Atau gimana Sebetulnya Oke Baik Baik Pak Mungkin Ini Mbak Fania Mohon diulang Freeze Suaranya Halo Mbak Fania Mbak Fania Mbak Fania Suaranya putus-putus Boleh diulang Mbak Nah udah oke Boleh diulang Mbak Oh terlempar ternyata Kita tunggu ya Mbak Fania Gabung kembali Mohon tunggu sebentar Ya Halo Mbak Nah ini dia Kelebar Iya oke Ya baik Gimana gimana Mbak Baik mungkin tadi Contohnya Itu kebanyakan Seperti untuk anak kecil ya Pak Dan cara saya Juga mungkin Sangat-sangat Perempuan sekali Saya minta maaf Gitu kan Tapi sebetulnya gini Emotion coaching Itu dilakukan Itu bisa dilakukan Sampai dengan usia berapapun Gitu Sampai dengan usia dewasa Juga bahkan bisa ya Mbak Fah Gitu Betul Kita pakai prinsipnya aja Gitu Prinsipnya kan pertama adalah Kita sadari nih Apa yang si anak rasakan Atau Lawan bicara kita rasain Dan kita juga sadarin gitu Apa yang kita rasain gitu kan Jadi misalnya sama partner Sama istri Misalnya gitu kan Kayak Ya udah misalnya Kayak kita tanya Kita berempati Oke Kamu kenapa Misalnya gitu kan Kamu kelihatannya Mayun nih gitu Ada apa sih Misalnya gitu ya Nah jadi Apa namanya kita empati Jadi kita tetap bisa pakai Prinsip-prinsip itu pak Gitu kan Kita pakai Apa namanya Kita ngeh Kita ngeh Kita tidak menyepelehkan Emosi yang dirasakan Oleh orang lain Gitu ya Karena Perlu Maksudnya Orang tersebut Mungkin kan ada Ada sesuatu yang perlu Untuk dikomunikasi Gitu 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 Mbak di mute Mbak Siapa Sebentar Saya mute dulu Ini Oke mbak Silahkan mbak Oke Nah jadi Itu tadi bahwa Sebenarnya itu bisa dilakukan Sampai usia kapanpun Dan berapapun Sama dengan Bersama dengan pasangan Itu juga bisa Gitu Tinggal kita pakai Prinsip-prinsipnya Maksudnya kita tidak Mendismis gitu ya Kita tidak menyalahkan Perasaan yang dirasakan Orang lain gitu kan Tidak mengabaikan Kita berempati Sama apa yang mereka Rasakan gitu kan Terus Sudah kayak gitu Ya kita terima Oke Ya misalnya Saya nih ya Misalnya contohnya Saya bilang sama suami gitu Aku tuh sedih deh kamu main handphone melulu Gitu kan Kayak misalnya Tapi mungkin itu Mungkin langsung Langsung Ini ya Langsung nembak gitu Tapi misalnya Saya bilang Aku tuh sedih gitu kan Soalnya aku merasa Kayaknya kamu banyak handphone nih Dari tadi Misalnya kayak gitu Nah kita kan bisa Mengkomunikasikan itu gitu Nah suami Bisa meresua dengan Ya dia berempati Dengan apa yang kita rasakan gitu Kayak Oh ya oke Kamu sedih ya Aku minta maaf ya Misalnya kayak gitu Aku minta maaf Apa namanya Kalau misalnya Kamu ngerasa Aku udah main handphone terus gitu Oke jadi sebenarnya Maunya gimana doang misalnya Langsung misalnya kayak Ya kita berempati Kita menerima emosi Yang dia rasain gitu kan Terus udah kayak gitu Halo Ya ya oke Oke mbak Lanjut Nah terus ya kita Oke problem solvingnya apa Gitu Jadi kayak Pemecahan masalahnya apa nih Gitu kan Nah sebenarnya kan Prinsip itu yang kita pakai gitu Dan itu bisa dilakukan Sampai dengan usia kapanpun gitu Nah tadi bapak bilang It takes time gitu Butuh waktu lama Ya memang butuh waktu lama sih Sejujurnya Kekurangannya mungkin itu ya mbak Emotion coaching ini gitu kan Maksudnya kekurangannya memang seperti itu gitu Tapi memang Ada Ada hal-hal yang Memang perlu Kita bahas gitu Emosi perlu kita bahas gitu Emosi perlu kita Terima Kita perlu Apresiasi apa yang dirasakan orang Nah terkait dengan Tadi bapak Ini sama anak-anak yang Riwuh nih gitu Kayak langsung Kalau misalnya kayak gitu Udah langsung kabur-kabur Misalnya kayak gitu Nah mungkin saya agak kurang jelasnya Kabur-kaburannya ini Maksudnya lagi berantem gitu Pak Maksudnya anak-anak ini berantem Marah-marahan Terus kalau misalnya kita Emotion coaching terus kabur Atau gimana tuh Pak Saya masih bingung disitu Seperti apa Pak Jadi emosinya begini Bu Jadi Anak itu agak Jadi ini anak kelas 5-6 ya Jadi kurang lebih ya Itu jadi anak itu jadi kurang fokus Karena gurunya selalu meminta diam Padahal perlu disadari Kelas itu tuh Kelas yang Anak-anak yang energinya itu lebih Gitu loh Energinya yang lebih Jadi Beda dengan anak-anak yang Maaf ya Yang mungkin kategori Kalau mungkin ya Ya enggak Kemampuan kognitifnya tinggi Kalau ini lebih Lebih tinggi Motoriknya Gitu loh Oke Nah ini kan beda Iya beda banget Anunya Pendekatannya beda Misalnya ya di kelas ibu Ada anak yang jago silat Ada anak yang sepak bola Anak ada yang sepak takro Ada yang misalnya panahan Ada anak yang suka basket Ini kan anak-anak yang Istilahnya berkelebihan Nah untuk mengendalikan seperti ini Kadang-kadang wali kelasnya Sekali lagi Kurang sabar lah Ini loh Ini yang jadi Saya amati disitu Kadang wali kelasnya Selalu menentukan Harus ini Harus ini Enggak bisa Kok anak namanya kelebihan energi Nah ini mohon Solusinya kira-kira Pengalaman dari Bu Vina Apa Terima kasih Halo Mbak Fania Sinyalnya kurang bagus lagi Sepertinya Halo Mbak Hilang ya Mbak Nah sip 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 Artinya menghadapi Ya menghadapi anak-anak Usia kelas 5-6 Menjelang kuber gitu Mbak Dan anak kelas 5-6 Memang luar biasa Energinya Sementara wali kelasnya Tidak sabaran Gimana menghadapi Anak yang riwe Yang aktif Terutama tadi Yang tahap-tahapannya Validasi emosinya Gimana caranya Dan lain-lain Oke oke Baik Nah berarti kan Maksudnya gini Kita pun perlu Pak Bambang nih Sebenarnya udah paham ya Gitu kan Bahwa Ya mereka emang Kebutuhan geraknya Lebih besar gitu kan Nah berarti memang Kita sebagai guru Juga perlu memahami itu Gitu maksudnya Guru wali kelas Perlu memahami Bahwa gak bisa nih Disamain gitu Jadi Samain persepsi dulu Pak Gitu ya Sama guru wali kelas Gitu bahwa Oke pemetaan Anak-anaknya profilnya Kayak gini-gini-gini nih Bu Gitu Nah kalau misalnya Ibu Maksudnya gini Misalnya nih Apa ya contohnya ya Ya maksudnya Kalau misalnya Kebutuhannya geraknya besar Kita mau jungkir balik Suruh anaknya fokus Gak akan fokus gitu Karena dia masih butuh Untuk gerak gitu Mungkin kita bisa Sampaikan seperti itu Gitu kan Nah Lalu mungkin yang perlu Kita cermati adalah Apa yang dirasakan Anak Kalau misalnya Kebutuhan dia Sebetulnya Gak terpenuhi gitu Maksudnya adalah Dia butuh gerak nih Tapi dia disuruh Untuk fokus Terus akhirnya gak fokus Gurunya marah-marah kan Akhirnya kesel Nah itu yang perlu Kita pahami Dampak gitu Dampak ke emosi Yang dirasakan anaknya Nah mungkin disitu Emotion coaching Ke anaknya gitu Kayak mungkin kita bisa Kita lihat nih Siapa ya yang kira-kira Bermasalah Bermasalah dalam tanda kutip Misalnya yang Sering ditegur-guru Atau misalnya Ada perubahan Perilaku Misalnya kayak gitu Apalagi Kelas 5 SD Udah mulai ya Apa namanya Udah mulai Masuk prapubertas Gitu kan Jadi Apa namanya Emosi Biasanya lebih sensitif Kayak gitu Nah Perlu mungkin Misalnya saya si counseling Saya si counseling Gak harus di klinik Tapi misalnya di sekolah Di ruangan Misalnya kayak Ya Bapak bisa melihat nih Misalnya kayak kira-kira Siapa ya yang Yang membutuhkan Misalnya kayak gitu Nah terus Kayak gitu Bisa misalnya Kayak Dede Kayak Ngobrol Gitu Kan Berdua Oke Kayak Apa yang kami Atau enggak Masikal Yang untuk Kelas Mbak Eva ini aku jelas Kayak Videonya Videonya freeze Tapi suaranya oke Videonya freeze Tapi suaranya oke 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 aku ini ya Matiin video aja Takut Biar jelas Ini Ini Siap Oke Baik Atau Mungkin gini Pak Mungkin anak Aku bisa nih Di Pas pagi Gitu ya Pas pagi Pagi Apa namanya Mereka bisa Kayak Disuruh gambar dulu deh Misalnya Oke apa yang kamu rasain Gitu Jadi kayak Atau misalnya kayak Oke Kamu cerita nih Apa yang kamu rasain Lewat gambar ini Misalnya Jadi disitu kan Salah emosi Harus diekspresikan Gitu ya Nah salah satu cara Menekspresikannya Bisa lewat tulisan Bisa lewat gambar Bisa lewat Dia ngobrol Ngobrol sama bapak Ngobrol sama guru Sama orang dewasa Atau sama temen Yang dia nyaman Gitu kan Terus Jadi bisa Misalnya pagi-pagi Seminggu sekali Sedikah Gitu kan Oke apa yang Kamu rasain Di kelas lima ini Atau apa yang Kalian rasain Seminggu ini Nah dari gambar Kita bisa lihat Ada gambar yang Kira-kira sedikah Atau apa Nah mungkin bisa nih Sama bapak Apa namanya Di ini Apa namanya Mungkin di Di ini lagi Gitu ada sesi Ada sesi yang Lebih khusus lagi Gitu dengan bapak Atau dengan guru Konselor Gitu misalnya Seperti itu Jadi Dan baru disitu Ketika sesi privat Gitu ya Baru bisa dilakukan Emotion coaching Gitu kan Jadi Ya memang Untuk membahas Emosi Gak bisa cepat Gitu Dan memang Gak bisa yang Butuh buru-buru Gitu Tadi kan udah ya Gak bisa dilakukan Kalau emang buru-buru Waktunya sempit Gitu Jadi memang Dibutukan waktu Yang leluasa Gitu deh Oke Selamat mencoba Pak Bambang Tapi memang betul Teknik coaching itu Psikolog kan banyak pak Memakai teknik coaching Artinya kita juga Gak terbatas hanya Untuk usia anak Untuk usia remaja Dan dewasa juga Pastinya Psikolog terbiasa Untuk menggunakan coaching Ya Mbak Fania Iya Betul Termasuk yang lansia juga Untuk psikolog Untuk psikolog lansia Ya Kebetulan saya dan Fania Psikolog klinis Anak remaja pak Untuk psikolog lansia Pastinya Betul Betul pak Ya jadi dicoba ya pak ya Mudah-mudahan terjawab ya pak Atur 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 Munggu Munggu pak Terima kasih Baik Sebentar Ada dari Ibu Siti Farihah Munggu silahkan Ibu Siti Farihah Setelah Ibu Siti Farihah Baru kita baca Untuk Kolom chat Munggu Ibu Siti Farihah Dari mana Dari rembang bu Dari rembang GSM juga ya bu Iya GSM juga Oke Jadi Mbak Fania Teman-teman GSM ini Nah GSM itu apa Katanya Gerakan Sekolah Menyenangkan Jadi isinya Banyak sekali Guru-guru Dari seluruh Wilayah Indonesia Tergabung di Gerakan Sekolah Menyenangkan Mbak Fania Wah hebat Oke Oleh apa pertanyaannya Bu Siti Iya Yang pertama Menyampaikan apresiatif Dulu sama Kak Fania Ini saya mengenal banget Sebagai seorang ibu Yang anaknya masih kecil Usianya ya Dua tahun Tiga tahunan lah Seperti itu Yang memang Mereka itu tantrum Dan bagaimana sih Apa namanya Penjelasan Kak Fania itu Tadi sampai Sampai ke hati lah Istilahnya Oh ternyata Harusnya seperti itu Nah kebetulan Saya punya Apa namanya Pengalaman Terkait dengan Anak saya nomor satu itu Harus lepas gadget Kak Jadi saya Mengcoaching dia itu Sampai sekitar Tiga bulan Dia harus lepas gadget Hampir sekarang Mau enam bulan Nah itu ya Butuh proses juga Jadi butuh Konsistensi Itu tadi Ah ternyata Iya benar seperti ini ya Nah itu Terkait dengan pengalaman Untuk yang kedua Saya tuh sering membaca Tentang parenting ya Kak Karena memang anak Kebetulan masih kecil semua Dan gimana sih Cara jadi ibu yang All out gitu Walaupun bekerja Tapi tetap Masih bisa hadir Sepenuhnya untuk anak Namun itu Menurut saya Tidak mudah Kak Fania Jadi ketika Saya bekerja Untuk hadir penuh Saya diceritakan Anak dengan berbagai Pengalaman di sekolah Saya harus Mau terjun langsung juga Dengan posisi Bekerja itu Nah Gimana sih Kak Tipsnya Biar kita itu Tetap istikomah Konsisten gitu loh Saya ingin hadir penuh Tapi ketika Mau kerja itu Ngecoaching itu Juga tidak mudah Harus ditangisi dulu Dengan drama-drama Banyak itu Saya butuh tips Seperti itu Kayaknya perlu sesi Pelatihan nih Dari Mbak Fania nih Saya ini Wah Waduh Ini ilmu Ilmunya Keren banget lah Ini memang Keahliannya Mbak Fania nih Nanti mungkin Suatu hari Mbak Fania Bikin satu sesi Pelatihan Siap Siap Mbak Fania Gimana nih Mbak Fania Terima kasih Ya Sama-sama Ibu Siti Oke Tadi Pertanyaannya Itu ya Naik turun Jadi Ibu sebetulnya ya Gimana caranya Dengan ilmu parenting Yang banyak itu Menerapkan Iya Jadi Semakin banyak Saya mempelajari Ilmu parenting Kemudian saya merasa Makin Saya gak bisa jadi Se-ideal ini Gitu loh Ketika banyak anak Yang tumbuh Tumbuh kembangnya itu Sesuai dengan Treatmentnya Gitu loh Saya merasa kayak Wah Ini low lagi Udah mulai ningkatin lagi Balik lagi Ke bawah lagi Nah itu Butuh tips kayaknya Gimana gitu caranya Oke Baik Baik sebelumnya Saya terima kasih banyak Dan saya seneng banget loh Mbak Eva Maksudnya Orang tua kayak Ibu Siti ini Gitu kan Yang Apa namanya Yang pengen belajar terus Gitu ya Dan Apa namanya Karena parenting Maksudnya pengasuhan Itu kan gak ada sekolahnya Ya Mbak Eva Iya betul Dan untungnya kita hidup Di zaman sekarang Yang informasi Mengenai pengasuhan Itu banyak banget Yang bisa kita peroleh Gitu dan Memang ilmu parenting Susah banget Gitu Teorinya tuh Teori kayaknya gampang Gitu Pas praktek Aduh gitu Jatuh bangun Dan itu Gini Ibu Bukan Ibu Siti aja Yang merasakan saya juga Ya Mbak Eva Betul 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 Berat dari title Juga ya Gitu kayak Aduh jadi psikolog Tapi kayaknya Anak juga Susah nih Gitu kita hadapi Pastinya Jadi gini Ibu Siti Perlu Apresiasi diri juga Gitu bahwa Dengan Ibu Siti Tetap belajar Terus belajar Itu sebetulnya Sebagai bentuk Kasih sayang ibu Untuk pengen Menjadi ibu yang baik Gitu untuk anak-anak Gitu kan Dan itu Sebetulnya hadiah Buat anak-anak nih Gitu ya Untuk mereka gitu Supaya akhirnya Mereka tumbuh kembangnya Bisa Lebih optimal lah Kita gak bisa bilang Perfect gitu Sempurna gitu Pastinya Tapi lebih optimal Gitu lebih baik Pokoknya Ya kita berharapkan Dengan kita mempelajari Parenting Generasi Yang mendatangnya Akan lebih baik Akan lebih sehat mental Gitu kan Nah terus Menjadi orang tua Gitu ya Terlebih misalnya Terkait dengan Regulasi emosi Gitu Itu ibaratnya tuh Kayak perjalanan Seumur hidup Dan naik turun Gitu Jadi itu yang perlu Juga kita ingat Gitu Jadi Gak apa-apa kok Bu Siti Kalau misalnya Ada yang saat-saat Kita jatuh Gitu rasanya kayak Aduh Ini apalagi sih Yang salah Gitu Itu saya juga mengalami Gitu ya Apa namanya Semua orang tuh Pasti ada gitu Jatuh bangunnya Seperti itu Tapi Maksudnya Dengan kita belajar Parenting Gitu kan Sebetulnya kan kita tahu Kita tahu Jalannya tuh lurus Loh gitu Jadi kalau misalnya Kita belok tuh Kita lebih Lebih awarenya Kita lebih ngeh Bahwa Oh ini tuh salah nih Apa yang saya lakukan Sama anak tuh salah Akhirnya kita lebih Lebih bisa balik lagi Ke jalan yang benarnya Tuh lebih cepat Gitu Akhirnya kita kayak Ada petanya Gitu Ibaratnya Gitu kan Nah Itu yang pertama Gitu ya Jadi Gak ada yang sia-sia Sebetulnya kita belajar ilmu parenting Banyak juga yang Gak tahu Gitu Udah deh soalnya parenting susah Gak usah lah Gitu kan Tapi sebetulnya tetap penting Untuk kita tahu Harus bagaimana Gitu Supaya dalam Dalam membesarkan anak Kita bisa langsung balik lagi Dek Tadi Misalnya sebelum tidur Nih bu Gitu kan Tadi Kita bahas lagi emosinya Gitu Tadi hari ini apa nih Yang buat sedih Gitu Ada gak hal yang Hal yang happy-nya apa Senangnya apa Yang disyukuri apa Terus misalnya kita bahas Yang tadi Tadi maaf ya Gitu kan Bunda belum Belum Apa namanya Belum Kita belum Bunda mungkin gak terlalu Gak terlalu kasih perhatian Yang tadi Pas adik sedih Minta es krim Misalnya kayak gitu Terus deh itu yang Apa namanya Tapi akhirnya misalkan Gak dibeliin Gitu kan Maaf ya Gitu kan Tadi bunda lagi buru-buru Tapi adik tau kan Gitu Kenapa gak boleh makan es krim Gitu Sedih ya Sekarang sedihnya masih ada Gitu Jadi Ketika kita Kita tahu nih Kita lagi lost Gitu ya Kita bisa tetap Bahas itu Kita bisa balik lagi Kayak gitu Jadi Sebetulnya itu Gitu Nah Terus Yang kedua adalah Bukan menjadi perfect parent Ya Mbak Epa ya Tapi good enough Parent Jadi Maksudnya kita juga harus Sayangin diri kita Gitu Bahwa Gak ada yang sempurna kok Gitu Yang sempurna kan Cuma Tuhan Gitu kan Nah Jadi apa namanya Kita harus Apa Memaafkan diri Kalau misalnya Oke Kayak misalnya Ya saya juga ada Ada kesalahan gitu Saya pas Ya semakin lama kan Belajar lagi Belajar lagi Kayak Aduh salah ya Waktu dulu nih Pas anak saya umur segini Saya kayak gini-gini Gitu Nah Tapi maksudnya ya Kita juga Ya kita harus berpikir Gini Mungkin itu yang saya terapkan Gitu ya Pada diri saya bahwa Apa yang saya lakukan Pada saat itu adalah Hal terbaik yang saya tahu Pada saat itu Hal terbaik yang bisa saya lakukan Pada saat itu Gitu kan Sekarang saya udah tahu lebih Gitu Sehingga saya bisa memperbaikinya Gitu Jadi Kita maafkan diri kita Gitu kan Kita berusaha memperbaikinya Kita sadari bahwa Gak ada orang tua yang sempurna nih Gitu Tapi Orang tua yang cukup kok Yang perlu Yang anak butuhkan Gitu Karena mereka juga Kalau kita menuntut mereka Untuk sempurna Juhan gak mungkin Tapi mereka Kita Apa namanya Kita meminta Maksudnya gini ya Halo 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 Mbak Boleh diulang sedikit Mbak Freeze Mbak Fania sedang freeze Mbak Fania sedang freeze Mbak Fania sedang freeze Mbak Fania Mbak Fania Mbak Fania Halo Mbak Fania Boleh diulang Yang terakhir Mbak Maaf Mbak Fania Ya sekarang udah jelas Videonya dimatiin ya Mbak Fania Ketika kita berpikir Bahwa kita harus sempurna Jadinya kan ada tekanan ya Mbak Dalam diri kita Ada tekanan bahwa Gak boleh salah nih Kalau salah Langsung panik Langsung ngerasa Menyesal dan Akhirnya kacau Emosi yang kita rasakan Jadi anak pun akan bisa Merasakan itu Tapi kalau misalnya kita Oke salah yang tadi Oke gak apa-apa Kita perbaiki Kayak gitu Nah terus Yang ketiga Entah yang keberapa ini Saya lupa Tapi namanya gitu Ilmu parenting tuh Banyak banget gitu kan Yang memang pusing ya Sebetulnya gitu kan Tapi Mungkin yang bisa Dipegang juga adalah Ya perlakukan Anak tuh Sebagaimana kita Mau diperlakukan gitu Misalnya kita sedih Kita sebenarnya Maunya diapain sih gitu Mau gak sih kita dimarahin Atau mau gak sih Kita disuruh berhenti Mangis gitu kan Tapi pengennya kayak Oke apa yang bisa Dibantu Didengarkan gitu Diterima gitu kan Nah terus mungkin Mungkin yang perlu juga Kayak dalam pengasuhan Yang penting itu adalah Warm Kehangatan gitu ya Kasih sayang Tapi tetap ada Structure-nya gitu Ada Ada batasan-batasan yang jelas Ada aturan-aturan yang jelas gitu Dan kedua hal itu Si warm Si kehangatan Kasih sayang Dan juga structure gitu ya Batasan-batasan Itu sifatnya harus Seimbang gitu Gak bisa yang Salah satunya lebih tinggi Atau salah satunya lebih rendah gitu Kebayang Kalau misalnya kita Oke Kasih sayang Terus yang kita kasih gitu ya Tapi Gak jelas nih Batasannya kayak tadi yang Apa Tipe orang tua yang Memberikan kebebasan aja gitu ya Anaknya Kebayang anaknya Gak punya kontrol diri kan Akhirnya gitu Akhirnya sulit nanti Untuk bersosialisasi Sulit untuk belajar Dan segala macem Tapi kalau Structure-nya jelas gitu ya Eh structure-nya lebih tinggi gitu Kebayang gak sih Di rumah rasanya Kayak di Medan Tentara gitu kan Kayak di Tentara gitu kan Semua gak boleh Semua harus terbas sempurna Semua ini gitu kan Dan akhirnya kayak Lupa ini sih Kasih sayangnya gitu kan Kayaknya orang tua Menuntut terus gitu Nah itu juga yang Perlu untuk kita Pahami gitu Jadi Ya ingat Prinsipnya adalah Warm dan structure itu Harus seimbang gitu Kurang lebih kayak gitu Oke Lengkap sekali tuh Bu Siti Tapi saya seneng loh Bu Siti Makin banyak mempelajari Ilmu parenting Makin Aku kok makin Kayaknya Makin butuh Belajar lagi Belajar lagi Itulah ilmu padi ya Memang Betul Makin berisi Makin merunduk Itu betul Memang tadi kata Mbak Fania Memang Lifelong learner ya Kita sebetulnya Belajar seumur hidup Boleh dicoba ya Bu Siti ya Terima kasih Mbak Fania Nanti bisa Diaplikasikan Dan dilancar Dimudahkan Berbagi dengan saya Bu Siti Mbak Fania Boleh on lagi videonya nih Akutnya pada kangen nih Sama Makasih Bu Siti Untuk pertanyaannya Baik Mbak Fania Kita ke Kolom chat Mungkin disini Sebentar saya tanya dulu nih Mbak Fania Available sampai jam berapa Karena sudah jam 5 Lewat 11 Saya tadi lupa Nanya soalnya Jam berapa ya Biasanya sampai jam berapa Sampai jam berapa Wah Kalau peserta mungkin Sampai malam juga Ayo aja ya Mbak Fania Takutnya ada Keterluan apa Gitu Boleh mungkin jam berapa ya Mbak Fania Setengah leman mungkin ya Baik Nah kita lanjut ya Di chatbox ya Mbak Ada pertanyaan Dari Pak Ali nih Pak Ali sebetulnya Salah satu Pernah jadi narasumber juga nih Di atensi Bagaimana menghadapi Anak yang pendiem Ditanya sana sini Diem Udah dibuat relax Juga diem Katanya Sementara tadi Untuk teknik coaching Ini kan butuh kolaborasi ya Mbak Fania ya Betul Oke Oke Dibuat relaxnya Seperti apa nih Gitu kan ya Tapi Untuk menghadapi Anak pendiem Itu memang Serba salah ya Membingungkan Gitu kan Tapi Mungkin diingat Utamanya adalah Dia di Maksud gini Pendiem Itu kan kita Tidak menyuarakan Pendapat Gitu Bisa jadi Karena dia Belum merasa aman Gitu Belum merasa aman Belum merasa nyaman Nah mungkin Itu dulu yang dibangun Jadi koneksinya Koneksinya Itu perlu Ditingkatin dulu Gitu Jadi gini Biasanya kalau misalnya Nah untuk emosi Itu kan sifatnya pribadi ya Sifatnya sangat 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 Apa Personal banget Gitu ya Nah jadi Emang untuk Anak-anak yang tertutup Yang pendiem Itu lebih sulit Untuk mengemukakan Emosinya Gitu Nah berarti mungkin Kita Sebelum emosi Berarti komunikasinya Dulu yang dijalin Gitu Komunikasinya Yang dijalin dulu Gimana tapi pendiem nih Misalnya gitu Nah mungkin kayak Oke kita lakukan Dia buat nyaman dulu Gitu hubungannya Misalnya Dengan Ya kita misalnya Lakukan aktivitas-aktivitas Yang bersama Yang menyenangkan Untuk dia Gitu Buat dia merasa nyaman Untuk Bersama kita Gitu ya Jadi misalnya Lakukan aktivitas Menyenangkan Terus Ajak ngobrol Sedikit-sedikit Gitu Ngobrolnya yang Level 1 aja Yang umum-umum Gitu Kamu liat gak itu Misalnya Gitu kan Lagi pergi Kamu liat gak itu Kayaknya seru deh Gitu Mau gak cobain Misalnya Kayak gitu Atau kayak Mekanan favorit Kamu apa sih Misalnya Kayak gitu Kamu suka ini Gak yang lagi viral Misalnya Kayak gitu ya Jadi dibangun dulu Koneksinya Komunikasinya Gitu Lakukan aktivitas Bersama Misalnya itu Anak kita Gitu kan Lakukan aktivitas Keluarga Bersama Misalnya Kayak gitu Terus ngobrol-ngobrol Hal yang ringan dulu Misalnya Nah sama Orang tuanya juga Perlu terbuka nih Sama anak Gitu Emosinya Maksudnya Terbuka dalam arti Kayak Misalnya kita cerita Hari ini papa Ini Misalnya di kantor Misalnya kayak Tadi papa di kantor Abis gini Misalnya Ada pengalaman Apa Misalnya gitu ya Jadi kayak Kita terbuka cerita Gitu kan Atau misalnya Kita ngerasa sedih Papa hari ini Lagi sedih nih Kak Misalnya gitu Tadi papa Kesiangan Ke sekolah Apa Kantornya Misalnya gitu ya Jadi maksudnya Kita cerita Kita yang Ini cerita dulu Gitu kan Nah itu dilakukan Sambil kayak Kita lihat nih Gitu Anaknya udah merasa Nyaman atau belum Sambil kayak kita Nanya Misalnya Kamu hari ini Ngerasanya gimana Misalnya kayak gitu Jadi Kalau misalnya Dia belum Belum bisa cerita Banyak Nah papa Misalnya Tapi ketika dia Udah mulai nih Kayak Ya aku Seru di sekolah Gitu Tadi Ada pelajaran ini Tadi aku Oh ya gitu Oh ya terus Gimana seru banget Misalnya gitu Terus mulailah ada tuh Misalnya ya Walaupun sedikit Tapi kita apresiasi Kita bilang gitu Sama anaknya Makasih ya gitu Makasih ya udah cerita Sama papa Papa seneng banget Dengar ceritanya Gitu Papa jadi tau Kayak gini Nah gitu Jadi memang emotion coaching Mungkin belum bisa Dilakukan Gitu ya Mungkin dilakukannya Ya mungkin Kita lihatnya Observasi Gitu Kayaknya Kayaknya Kakak kelihatannya Murung Misalnya kayak gitu Kayak ada yang bisa Papa bantu Misalnya gitu kan Tapi dia diam Oke Kak Apa namanya Kalau misalnya ada Papa cerita ya Gitu Jadi maksudnya Ketika si komunikasi Udah dijalin Mulai bisa tuh Emotion coaching Nah kita bilang Gitu kayak Kalau misalnya ada Papa cerita ya Gitu kan Papa siap dengerin Kapan aja Misalnya gitu Papa selalu ada Jadi kita Kita kemukakan sama anak Kadang tuh orang tua Mikir Yang gak usah diomongin Juga anak tau kok Tapi kadang tuh Anak butuh loh Untuk secara verbal Gitu ya Dibahasakan gitu Kayak Bahwa bapaknya tuh Selalu ada buat dia Bahwa bapaknya tuh Sayang sama dia Bahwa Apa namanya Apa yang dia katakan Tuh penting loh Gitu Seneng loh Kayak gitu Jadi Itu kan membangun Kedekatan gitu kan Jadi Apa namanya Hal-hal kecil Hal-hal simple Seperti itu Itu bisa Bisa mulai nih Kita bangun gitu Jadi mungkin kita Targetnya gak langsung Ke problem Kita bisa bantu Problem solving Atau apa gitu kan Tapi Dari yang Hal-hal kecil dulu aja Gitu Sampai misalnya Kita sampai bilang Kalau misalnya ada Papa Bilang aja ya Misalnya kamu butuh Bantuan apa Kayak gitu Itu juga sebenarnya Akan sangat Apa ya Penting banget buat anaknya Gitu rasanya Kurang lebih kayak gitu Mungkin Mbak Faden Kita menambahkan Oh udah lengkap sekali Udah lengkap sekali Jadi mulai dari hal umum Gitu ya Mbak ya Apalagi remaja Kita harus keliling-keliling Seritanya Ya selamat mencoba ya Pak Ali dari Semarang ya Oke baik Mbak Fania Lanjut ada dari Ibu Andita Katanya Bagaimana coaching emosi Anak dengan gangguan autism Yang belum bisa bicara Di usia 6 tahun Oh ini untuk anak ABK Apakah bisa nih Mbak Mendadak Mendadak Klingi ya Ke mamanya Padahal sebelumnya Tidak seperti itu Kemana-mana nempel mama Bahkan sekarang masuk sekolah Minta mamanya Masuk kelas juga Ini tipe anak autismnya Yang non-terba Berarti ya Belum bisa bicara Di usia 6 tahun Mbak Fania Apakah memungkinkan Mbak Fania Untuk Coaching Atau bisa melalui gambar Jangan-jangan ya Halo Mbak Oke Iya Oke Aku matiin ya Mbak Karena On-off aja ya Boleh-boleh On-off aja Baik-baik Baik Mbak Iya oke Nah berarti kan maksudnya gini Tadi emotion coaching Sangat verbal ya Sementara ini tidak verbal Tapi betul Yang tadi Mbak Fah bilang Kita bisa bantu Lewat gambar gitu Sebenarnya Yang pertama Yang awalnya Kita ajarkan Kan adalah kita kenalin dulu Karena emosinya gitu Itu adalah pengajaran Dasar emosi gitu ya Kita kenalin sama anaknya Ini sedih Ini senang gitu Lewat gambar gitu Dan secara konkret nih Kalau sedih Mukanya kayak gini Senang Mukanya kayak gini gitu Dan biasanya Untuk anak-anak seperti ini Itu pengulangannya Itu berkali-kali gitu kan Jadi sampai Dia familiar aja dulu Dengan apa yang dia rasain gitu Nah Ketika misalnya Ada yang seperti ini Selain nih kita Apa namanya Yang mengenalkan Si emosi itu Nah dia juga Maksudnya kan tetap Bahwa dia anak-anak Dia berarti kan kita lihat Dia tadinya sekolah Gak apa-apa Tapi tiba-tiba jadi Klingi gitu kan Nah itu tadi gitu Maksudnya Dia tidak bisa Merekspresikan emosinya Tapi dari perilaku Kita tahu Bahwa ada yang Dia rasain gitu Nah Kita jadi detektif nih Gitu kan Kayak Oke sebenarnya Apa sih yang Yang membuat dia seperti itu Kita bisa mencari tahu Gitu Nah yang terpenting adalah Bantu dia untuk merasa nyaman Gitu Oke kebutuhan dia saat itu apa Dia butuh untuk Merasa nyaman Merasa aman gitu ya Dengan kita ada Oke berarti kita bantu Ada gitu Sambil kayak Kita label gitu Kita label Sambil kayak Oke Ada Ada lagi takut ya Gitu Ada takut kayak gini Misalnya Coba ya aku ini video Nah Ada takut Oke Ada lagi takut kayak gini Ya gitu kan Set gitu Misalnya Sendiki Misalnya kayak gitu Oke gak apa-apa Mama disini Misalnya kayak Kita pastikan bahwa Oke mama ada disini Gitu kan Oke gak apa-apa Gitu Misalnya kayak gitu Jadi Apa namanya Pengajaran emosinya Mungkin Ya tidak Seperti tadi gitu ya Apa namanya Secara verbal Kita tak talk Gitu kan Tapi melalui Media gambar Media video Misalnya kayak gitu Nah terus Apa namanya Maksudnya kita lihat Bahwa memang Anak ini dari perilakunya Memiliki emosi tertentu Nih gitu Nah itu yang perlu Kita cari tahu Apa sih gitu ya Supaya kita bantu Maksudnya Dia belum bisa nih Untuk problem solvingnya Kita bantu memang Untuk problem solvingnya Misalnya Di sekolah Ada yang ganggu dia Misalnya gitu Nah berarti kan kita perlu tahu Berarti kita perlu Binta bantuan guru Untuk oke Bisa gak misalnya Dibantu anaknya Dikenalin nih Sama anak kita Misalnya kayak gitu Atau mungkin kayak Oke dijauhin dulu deh Gitu ya Sampai dia merasa nyaman Misalnya kayak gitu Sama dipastikan bahwa Apa namanya Kita memahami Apa yang dia rasain Jadi dia merasa aman Merasa aman Merasa nyaman Sama kita Kayak gitu sih Kurang lebih Kalau Mbak Eva Mungkin ada yang Mbak Eva Ya betul Betul Mbak Gambar visual Secara visual itu Sangat membantu Untuk anak-anak Dengan Gangguan autism Dan tadi Mbak Vanya Menambahkan dengan video Video juga itu Sangat efektif Bu Siapa tadi ya Bu Andita Gitu ya Mata kalau misalnya Tapi sebetulnya gambar Gambar paling efektif Secara visual itu Paling efektif Gitu Udah sih Tadi Mbak Fania Sudah lengkap Gitu ya Termasuk emosi juga kan Bisa dilihat Dari tadi Mbak Fania Di slide-nya juga Ada beberapa emosi Yang bisa diajarkan Ke anak Gitu ya Bu Andita ya Oke baik Terima kasih Bu Andita Pertanyaannya Lanjut dari Bapak Bapak Zul Mbak Fania Ada dua pertanyaan Bagaimana kalau Untuk remaja Yang mulai sulit Diajak bicara Atau cerita Padahal terlihat Kesel Tidak nyaman Tapi tidak mau Cerita panjang Hanya jawab singkat-singkat Dan kalau ditanya Lebih memilih Menghindar Atau kadang malah Menaikan suara Apa yang harus dilakukan Orang tua Wah ini nih Oke bagaimana Kalau untuk kakak Adik TK Yang usianya dekat Saat bertengkar Sering sulit Karena kedua anak Merasa benar Mana dulu yang harus Diselesaikan emosinya Kalau fokus ke satu dulu Yang lainnya Makin emosi Oke Spesifik untuk Anak remaja Tensionnya lagi tinggi Kayak roller coaster Kalau anak remaja Mbak Fania Gimana nih Oke Prinsipnya mungkin Sama aja ya Mbak Fania ya Betul Sebetulnya prinsipnya Sama gitu Tapi ya itu tadi ya Bahwa emosi Sifatnya sangat personal Jadi tetep Apa namanya Bondingnya dulu Yang dibentuk gitu ya Sama remaja gitu Kurang lebih tadi Cara-caranya Yang bisa dilakukan Sama yang pendiem itu Gitu kan Nah tapi juga Untuk orang tua remaja Jangan baper ya Mbak Fania Betul Karena memang Apa namanya Otak emosi Otak-otak yang Yang terkait dengan emosi Di masa remaja Itu lagi sangat aktif gitu Maksudnya Lagi sangat dominan gitu kan Jadi memang Jadinya sangat sensitif nih Gitu ya Jadi misalnya Yang perlu kita ingat Sebagai orang tua adalah Di masa ini Memang Teman Atau orang Di keluarga itu Sebetulnya Mereka menganggap itu Lebih penting gitu ya Lebih penting lah Untuk mereka gitu kan Tapi tetep bahwa Sebetulnya mereka Butuh orang tua gitu ya Untuk Ya ketika misalnya Orang tua itu sebagai Tempat kembalinya gitu Ketika ada apa-apa Mereka bisa cerita Sama orang tua gitu Jadi tetep Berarti kan bondingnya Yang perlu Untuk diperbaiki Kayak gitu Kadang kalau misalnya Susah mungkin Butuh pihak ketiga gitu kan Misalnya Butuh konselor Atau misalnya Ke psikolog gitu Untuk dia cerita gitu kan Kayak kira-kira apa sih gitu Setidaknya mereka Mengeluarkan sih Apa yang mereka rasain Kayak gitu Karena gini Remaja pun dengan dirinya Mereka lagi bingung gitu Kenapa sih gue gitu kan Kayak Ini rasanya kok gak enak Apa gitu Nah mereka bingung Untuk cerita sama siapa gitu Sebetulnya Ya mereka butuh gitu kan Mereka butuh tahu bahwa Dengan apapun yang mereka lakukan Orang tua itu tetep nerima mereka Orang tua tetep sayang kok Sama mereka Kayak gitu Orang lebih Betul Jadi harus sabar-sabar banget ya Jangan putus asa pak Kalau dengan anak remaja Memang Yang keduanya gimana nih Kalau ada adik kakak berantem nih mbak Jadi mana dulu yang harus diselesaikan Emosinya katanya Bodohnya merasa benar Oke Jangan sebodoh toing bu Kenapa? Jangan sebodoh toing Jangan sebodoh toing Ini pasti Pak Bambang nih Oke Kalau misalnya kakak beradik ya Yang mana yang lebih dulu Sebenarnya gini Prinsipnya Kalau misalnya ada yang terluka Dia duluan Yang kita Apa namanya Kita 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 bantu dulu gitu Tapi kita komunikasikan Ke adiknya gitu Maksudnya gini Misalnya Mereka tonjok-tonjokkan gitu ya Berantem Terus ada yang terluka nih Nah kita bilang Oke ini ada apa Misalnya gitu kan Oke mama coba lihat kakak dulu ya Gitu kan Karena dia lagi terluka gitu kan Jadi maksudnya kita lihat kakak Tapi adiknya ada di situ gitu Kita obatin dulu lah Si luka fisiknya gitu Nah tapi kalau emosi Mana nih yang duluan gitu Mereka berdua sama-sama penting gitu kan Nah jadi sebenarnya gini Orang tua tidak memihak Jadi Libatkan semuanya gitu Jadi ketika misalnya kayak Oke Ada berantem Kita bisa Dudukin mereka berdua Kayak yang Oke apa sih sebenarnya yang terjadi gitu Boleh Oke siapa duluan yang cerita gitu Jadi kayak Bukan kita yang milih Oke kakak duluan Nanti bisa-bisa adiknya kayak Kenapa sih kakak dulu Misalnya gitu Atau kakaknya merasa terpojok duluan gitu Jadi kayak kita Oke siapa duluan Misalnya kayak gitu Kakak Adik kakak adik Biasanya kayak gitu ya Kucing-kucingan gitu Kalau adik kakak gitu Oke mama gak bisa nentuin Coba kalian sweet misalnya gitu Jadi cari cara yang Apa ya Cara menentukannya yang Sebenarnya kita gak terlibat Misalnya kayak gitu Nah Tapi tetap kita perlu Untuk dengerin masing-masing pihak gitu Jadi kayak oke Misalnya Kakak kalah nih sweetnya Misalnya jadi kakak duluan Oke apa yang terjadi Kakak cerita Nah ketika kakak cerita Boleh bergantian Adiknya jangan Jangan bilang dulu Misalnya jangan bicara dulu gitu Karena nanti ada kesempatan gitu Jadi Masing-masing diberikan Kesempatan yang sama gitu Oke itu dari kakak Sekarang mama mau denger Yang dari adik Kenapa adik Sebetulnya gini-gini Misalnya Nah sebetulnya kita bisa nangkep nih Oh ya apa ya Sebenernya yang terjadi Sebenernya kayak mereka Rebutan mainan gitu kan Mainannya cuma ada satu Misalnya kayak gitu Atau misalnya ini cuma Salah paham atau apa gitu Nah tapi tetap Problem solvingnya tuh Dari mereka gitu Tapi kita tetap kayak Oke mama denger dari kakak Gini-gini Misalnya Jadi kayak kasih tau ya Kalau mama salah paham ya Jadi kita Kalau mbak Fania Please Mbak Fania please Apa yang disampaikan Mama Mama dekati kakak Adi Terus gimana dong gitu kan Sedih semuanya Sedih gitu kan Apa namanya Emosi tuh benar Halo Ya Dia freeze mbak Oke On off road ini Ada ya Udah Oke Ya sudah Oke Oke yaudah Jadi setelah kita Mengulangi gitu kan Kita mengulangi Pemahaman kita gitu ya Terkait apa yang Mereka sampaikan Terus yaudah Tetap bahwa Problem solvingnya Di mereka Oke Kalian mau main Misalnya rebutan Main PS Misalnya gitu Atau rebutan Main bola Main-mainan gitu Oke ini mainannya Cuma ada satu gitu kan Gak bisa dua-duanya Bersamaan Mau mainnya gitu Oke jadi apa ya Yang harus dilakukan Tetap gitu Problem solvingnya Kalau misalnya gak ada Oke berarti ya dua-dua Apa sih mainannya Tidak ada yang main Gitu kan Karena Apa namanya Kita gak ada Pemecahan masalah Yang bisa Bisa dilakukan oleh semuanya nih Misalnya kayak gitu Jadi Mungkin itu juga Yang kita lakukan gitu Jadi bukan yang berarti Siapa duluan nih Yang kita hadapi Kalau bisa dua-duanya Gitu ya Kita 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 Dudukan bersama Gitu kan Terus dari itu Kita dengarkan cerita Dari masing-masing pihak Gitu kan Di depan mereka juga Terus problem solvingnya Pemecahan masalahnya Juga dari mereka Gitu Kita cuma memandu Sebetulnya Oke gitu Baik Jadi belajar Mereka juga Menyelesaikan masalahnya sendiri Ya Mbak Dengan prinsip-prinsip coaching Tetap Prinsip-prinsipnya sama Baik Mbak Fania Ini sebetulnya Masih ada Beberapa Mungkin sedikit saja Ini pertanyaan terakhir Untuk menghadapi Anak remaja 16 tahun Dari Bu Rosita Yang emosinya Terus menerus Merusak barang Dan kadang Menyakiti diri sendiri Sudah terjawab tadi ya Untuk remaja Harus bagaimana Kemudian dengan Prinsip yang sama Seperti itu Mbak Atau ada spesifik Khusus Untuk yang sel Oke Nah Ini kan Berarti kan kita lihat Bahwa Oke sepertinya Ini ada Apa ya Ada sesuai Ada rasa Yang tidak nyaman gitu Rasa tidak nyaman Yang besar nih gitu ya Sebenarnya gini ya Ciri-ciri Atau tanda-tanda Yang perlu kita Waspadai Juga adalah Kalau misalnya Sudah ada self-harm gitu Sudah ada Menyakiti diri sendiri Gitu kan Nah Kalau misalnya seperti itu sih Sebaiknya memang Kita bawa ya Ke profesional gitu Karena Apa namanya Berarti kan ini Bukan masalah Apa ya Bukan masalah emosi Yang mungkin Bukan masalah emosi Yang ringan lah gitu ya Mungkin kita bisa Bintangnya Kayak gitu Jadi Memang sebaiknya Coba dibawa gitu Maksudnya Tapi itu perlu Dikomunikasiin juga Gitu sama anaknya Gitu bahwa Kayak kakak Misalnya Ada apa nih Gitu misalnya Kayak mama lihat Ini tangannya Ada yang luka-luka Gitu Kakak tuh lagi merasa Apa Ada rasa sedih Misalnya marah Misalnya gitu Nah misalnya kayak dia Diam aja misalnya gitu Oke kak Mama pengen bantu Gitu kan Mungkin kakak Belum nyaman Untuk cerita sama mama Gimana kalau kita datang Misalnya gitu ya Ke profesional gitu Untuk membantu kakak Gitu supaya kakak bisa Lebih nyaman Apa cerita Misalnya kayak gitu Tapi Maksudnya Bukan yang ujuk-ujuk Misalnya kita bawa gitu Tapi Kayak kita komunikasiin Kenapa sih kita bawa Ke situ gitu Itu kan sebagai bentuk Sayang kita gitu Bahwa kita tuh Pengen bantu gitu Dan sebelumnya juga Kita perlu bahas juga gitu Sebenarnya Kayak apa sih Yang terjadi Misalnya kita coba Bantu dulu lah Gitu ya Kayak gitu Jadi kurang lebih Seperti itu sih Tapi Tanda-tanda Kalau misalnya sudah ada Menyakiti diri sendirinya Ya mungkin memang Sebaiknya dibawa Iya Betul Bu Jadi kalau sudah ada indikasi Menyakiti diri sendiri Artinya Karena depresif Memang sudah butuh Apa Bantuan profesional gitu ya Mbak Fania ya Oke Mbak Fania Sebetulnya ada satu lagi Cuman ini pertanyaannya Sebetulnya Tidak berhubungan Dengan emotion coaching sih Dari Bu Siapa Firdians ya Katanya Memiliki siswa kelas satu Yang sudah ditinggal Meninggal ibunya Beberapa bulan lalu Perilaku yang menjadi Saya heran adalah Anak tersebut Sering ngejar-ngejar Teman ceweknya Bahkan sampai ada yang dicium Kira-kira Kenapa seperti itu Padahal sudah saya sampaikan Kepada anak tersebut Tidak boleh dilakukan Saat diminta untuk bercerita Alasan melakukan hal tersebut Lebih memilih diam Dan masih tetap Masih tetap gitu Perilakunya Gitu Ini 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 Bisa dibantu Dengan emotion coaching Mbak Fania Atau bagaimana Oke Atau butuh Menggali lebih Lebih dalam lagi sih ya Sepertinya ya Oh ini ya Ibu Firdian Ibu Firdian Ada kebutuhan gitu Untuk anak ini Mungkin ada kesedihan Yang Mungkin dia butuh tempat nih Gitu ya Seenggaknya gitu Nah mungkin sebagai guru Ya kita bisa lihat Bahwa oke Kita memberikan yang Tempat yang nyaman lah Untuk dia gitu Misalnya kayak Kita berikan perhatian lebih Misalnya Terus kita ajak dia cerita Dan segala macem Tapi tetap perlu Untuk kita komunikasikan Kepada keluarga Gitu Maksudnya kita komunikasikan Kita gali Ini Ada seperti ini nih Gitu Apa namanya Kalau misalnya Keluarga sendiri Gimana misalnya Proses grievingnya Gitu Apakah sudah terproses Atau belum Dan segala macem Kayak gitu kan Tapi Kita sebagai guru Yang bisa kita lakukan Adalah ya kita menjadi Tempat yang aman lah Untuk dia Tempat yang Ketika berada di sekolah Untuk dia misalnya Kalau misalnya dia sedih Ya kita ajarin Mungkin Ya kita bisa bantu Untuk ajarin emosi ya Maksudnya ajarin emosi Ajarin dia untuk Memakspresikan emosi Gitu Mungkin ada sesi Sesi privat Gitu sama dia Gitu Kayak kita ngobrol-ngobrol Dia disuruh gambar Misalnya Kayak gitu Jadi Itu yang bisa kita lakukan Gitu Untuk tahu kenapanya Memang butuh Penggalian yang lebih dalam Oke Baik Mbak Fania Sudah jam setengah 6 Mohon maaf Ibu dan Bapak peserta Ada beberapa yang Memang tidak sempati Jawa Tapi Saya senang gitu ya Banyak sekali Ibu dan Bapak Baik Ibu Guru Bapak Guru Atau orang tua Disini Antusias sekali Merespon ilmunya Mbak Fania Dari kita tadi Setengah 4 Sampai setengah 6 Terima kasih banyak Mbak Fania Mungkin Di akhir sesi Sedikit saja Closing statement Apa pesan yang mau Mbak Fania Sampaikan Terkait dengan Emotional coaching ini Mbak Fania Monggo Monggo Oke baik Terima kasih banyak Sebelumnya Mbak Eva Untuk kesempatannya Gitu kan Terus saya juga Senang banget Sebetulnya Gak menyangka bahwa Wow Seramai Betul Dari sampai 100 Lebih bahkan Yang banyak yang Di waiting room Pengen masuk Cuman gak bisa Menarik Ketanya temanya Mbak Ya jadi Saya senang banget Gitu kan Semoga ini Bermanfaat Gitu ya Untuk kita semua Terus Mungkin Harapan saya Dari sesi ini Kita bisa Lebih memahami Gitu ya Emosi itu Seperti apa Gitu kan Terus Kita bisa Pelan-pelan Gitu ya Kita bisa belajar Untuk menjadi Orang tua Atau individu dewasa Yang lebih 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 baik lagi Gitu Lebih jadi tempat Yang nyaman lah Untuk anak-anak Gitu Karena Emosi itu Perlu untuk Kita sadari Perlu untuk Kita Hadapi Perlu untuk Kita ekspresikan Gitu Kita perlu untuk Memprosesnya Kayak gitu Jadi Semoga Dengan Apa namanya Dengan kesempatan ini Gitu kita bisa Sama-sama Membantu anak-anak Gitu ya Kita Dari peran kecil aja Kita membantu anak Kita membesarkan anak Sebetulnya Udah jadi Apa namanya Kontribusi besar Gitu Untuk Masyarakat Sebetul Mbak Fania Terima kasih banyak Mbak Fania Ini beberapa Nanya kontak Mbak Fania Boleh ditulis Di kolom chat Mbak Oke Untuk kontak Kalau konsul Boleh IG Atau kontak admin Tadi apa Klinik atau apa ya Mbak Lupa saya Namanya Untuk Aku kasih nama Kliniknya Tidak Mbak Nomor teleponnya Tidak ada ya Nomor teleponnya Ada sih Tapi Takutnya Boleh Boleh Dari IG Bisa lihat DM aja dulu ya Benar DM aja dulu Ke Mbak Fania Boleh Boleh Mbak Ditulis di kolom chat Ini ya Untuk IG Nya Mbak Fania Oke IG Sebetulnya nama Mbak Fania ya Iya Bener Boleh Sama nomor tempat Prakteknya mungkin ya Mungkin nanti bisa cari di Google Untuk Nomor kontaknya Oke Menarik ya Kalau berbicara tentang Aspek emosi Apalagi sudah Berkaitannya dengan orang tua Gitu ya Kayaknya nih Kalau sampai malam juga Saya mau aja nih Dengerin Mbak Fania nih Oke Ini Ibu dan Bapak Sudah ada Instagramnya Mbak Fania At Fania Kusharyani Beliau berpraktek Di Ruang Tumbuh Tiga Generasi Dan Pela Sembilan Semuanya di Jakarta ya Mbak Fania ya Iya Betul Tapi Mbak Fania juga Masih bisa melayani Konsultasi online Dari luar Jakarta Jadi mau gue cari di Google ya Ibu dan Bapak ya Atau DM dulu Ke Instagram Fania Kusharyani Baik Mbak Fania Terima kasih banyak Kita mau menjelang maghrib Haturnuhun untuk ilmunya Luar biasa Enak sekali Menengarkan Bapak ranya Mbak Fani Gitu ya Terima kasih Ibu dan Bapak peserta Yang sudah hadir juga Jangan khawatir Bagi yang tidak bisa Hadir di hari Seminar Atensi Bisa mengakses Semua rekaman Seminar Atensi Di Youtube Atensi Anak Remaja Baik Dengan demikian Mbak Fania Terima kasih banyak Haturnuhun Untuk ilmunya Yang luar biasa Dengan demikian Saya tutup Seminar Atensi Hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Haturnuhun Mbak Fania Haturnuhun Terima kasih Terima kasih banyak Ibu dan Bapak Sampai ketemu Di Seminar Atensi Minggu depan ya Hari Minggu Tanggal 17 Baik Ijin saya tutup Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuhu Warahmatullahi Wabarakatuhu Wabarakatuhu